Sayap-sayap yang terkembang jilid 19. Puguh mengangguk-angguk. Tetapi ia benar-benar telah merasa bersiap lahir dan batin untuk menjalani pendadaran itu, apapun yang akan terjadi atas dirinya. Karena itu, ketika Ki Randu Keling dan gurunya Ki Ajar Paguhan menyuruhnya beristirahat, maka Puguh pun telah berbaring di pembaringan dan sesaat kemudian maka telah terdengar tarikan nafasnya yang tertatur. Puguh telah tertidur. Ki Randu Keling masih duduk dan berbincang dengan Ki Ajar. Ketika mereka melihat Puguh tertidurnya, maka Ki Ajar pun berkata, sokurlah, bahwa ia tidak menjadi gelisah menghadapi pendadaran yang harus ditempuhnya. Bahkan seolah-olah ia tidak menghiraukan apa yang akan terjadi. Ki Randu Keling mengangguk-angguk. Katanya, ternyata anak itu justru menjadi kuat lahir dan batin. Bahwa anak itu sempat beristirahat dengan baik, agaknya akan dapat membantu meningkatkan kekuatan wadahnya besok, karena besok dalam waktu sehari semalam ia akan berjuang mengatasi kesulitan di saat pendadaran yang berlebih-lebihan itu. Sayang bahwa pendadaran itu dilakukan atas perintah ibunya. Jika orang lain yang memaksanya untuk menjalankannya, maka aku akan menjegahnya. Ya, sahut Ki Ajar, anak itu memang memerlukan perlindungan. Tetapi nampaknya ibunya menjadi sangat benci kepada anak yang tidak bersalah itu. Jika kebencian itu ditunjukkan oleh Ki Rangga, hal itu masih dapat dimengerti. Tetapi oleh ibu yang melahirkannya dengan susah payah, bahwa kemungkinan melepaskan nyawanya, desis Ki Randu Keling. Keduanya pun kemudian terdiam ketika malam menjadi semakin larut. Bahkan sejenak kemudian keduanya pun telah berbaring pula untuk tidur setelah pintu diselarak. Keduanya terbangun pagi-pagi benar menjelang dini hari. Ki Randu Kelinglah yang ternyata selalu merasa gelisah. Ki Ajar agaknya lebih menaruh kepercayaan kepada Puguh, karena Ki Ajar tahu pasti tingkat kekuatan, kemampuan dan keterampilan gerak Puguh. Ki Ajar berharap bahwa dalam keadaan wajar, Puguh tidak akan dibunuh oleh seekor harimau yang diburuhnya. Ia tentu akan dapat mengatasinya. Untuk beberapa saat mereka masih membiarkan Puguh tidur nyenyak. Pada saatnya Puguh tentu akan bangun dengan sendirinya tanpa mereka bangunkan. Bahkan bergantian kedua orang tua itu pergi ke Pakkiwan. Ketika Puguh terbangun, ia menjadi gelisah, bukan karena harimau yang harus diburuhnya. Tetapi ia merasa bangun agak terlalu siang. Matahari belum terbit, berkata Ki Randu Keling, pergilah ke Pakkiwan. Puguh pun kemudian berbenah diri. Setelah mandi, maka ia pun mempersiapkan segala keperluannya. Ia telah menyelipkan sepasang pisau belati. Ia tidak memerlukan pedang untuk melawan seekor harimau. Ternyata pagi itu Puguh sempat mendapat makan pagi dari perempuan yang merawat warsi. Kemudian tanpa diketahui oleh perempuan itu, Ki Randu Keling telah minta, Puguh mencairkan obat penawar bisa yang diberikannya dalam minumannya dan kemudian meminumnya. Obat itu akan dapat bertahan kurang lebih sehari semalam. Dalam waktu sehari semalam kau akan tawar dari segala macam bisa dan tacun. Sesudah itu perlahan-lahan obat itu akan kehilangan kekuatannya, berkata Ki Randu Keling. Terima kasih kakek, jawab Puguh yang kemudian berkata kepada kakek dan gurunya, Aku mohon restu kakek dan guru. Mudah-mudahan aku dapat mengatasi kesulitan pada saat pendadaran sehingga aku berhasil memenuhi keinginan ibuku. Ya Puguh, sahut gurunya, kau harus dapat membuktikan bahwa kau memang seorang laki-laki. Tetapi jika kau memang tidak menemukan seekor hari maupun dalam waktu yang telah ditentukan, sehari semalam, maka kau tidak perlu merasa dirimu kecil. Ilmumu tidak akan susut seujung rambut pun. Kau masih tetap seperti Puguh ketika berangkat memasuki hutan itu, berkata kakeknya. Puguh mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud kakeknya. Jika ia gagal, maka ia tidak perlu merasa bahwa hidupnya memang telah gagal. Agaknya memang masih banyak yang dapat dilakukan. Meskipun hari itu tidak dapat memenuhi keinginan ibunya untuk menyatakan dirinya sebagai seorang laki-laki, tetapi ia masih mempunyai banyak waktu untuk membuktikannya. Setelah ia bersiap maka Puguh pun bersama dengan guru dan kakeknya menemui Warsi dan Kirangga untuk minta diri. Pergilah, berkata Warsi, besok, pagi-pagi benar, kau harus sudah berada di tempat yang telah ditentukan dengan seekor harimau hasil buruanmu. Jika kau gagal, maka aku tidak lagi mempunyai anak yang bernama Puguh. Puguh mengangguk hormat sambil berkata, aku akan berusaha membuktikan kepada ibu dan ayah bahwa aku mampu melakukannya. Aku juga ingin membuktikan kepada guru dan kakek bahwa tidak sia-sia jerih payah guru dan kakek selama ini. Pergilah mumpung masih pagi, berkata ibunya kemudian. Puguh pun mengangguk dalam-dalam. Katanya, aku mohon diri. Ya, dan kau harus pergi sendiri. Kakek dan gurumu tentu sudah memberikan ancar-ancar arah yang harus kau tempuh menuju ke hutan itu. Besok pagi-pagi ayahmu dan gurumu akan berada di tempat yang sudah ditentukan itu untuk melihat hasil pendadaranmu, berkata ibunya. Puguh tidak menjawab lagi. Namun ia pun kemudian telah beringsut meninggalkan ruangan itu. Guru dan kakeknya mengantar Puguh sampai kergol halaman yang tidak begitu bersih itu. Sebenarnya lah bahwa mereka merasa berat juga untuk melepas anak itu pergi memasuki hutan di sebelah kota Raja Pajang. Hutan yang memang dibiarkan liar dan garang, yang sering dipergunakan bagi para keluarga istana untuk melupakan kesibukan mereka sehari-hari dengan berburu. Yang tidak diketahui oleh Kirandu Keling dan Ki Ajar Paguhan adalah, apakah orang lain kecuali keluarga istana juga diperkenankan berburu di hutan itu. Aku sudah berpesan kepada Puguh, berkata kakeknya, jika ia melihat gawar di pinggir hutan itu adalah pertanda bahwa hutan itu sedang ditutup, karena sekelompok bangsawan dan pengiringnya akan berburu. Tetapi jika tidak ada gawar lawe atau janur, maka hutan itu sedang terbuka bagi siapapun juga. Ki Ajar Paguhan mengangguk-angguk. Sementara Puguh melangkah dengan tanpa ragu-ragu menyusuri jalan kecil itu semakin lama semakin jauh. Ki Rangga dan Warsi yang ada di halaman pun kemudian beringsut pergi. Namun Ki Rangga sempat berkata, hutan itu sekarang jarang sekali ditutup. Para bangsawan sedang pusing memikirkan perkembangan Mataram. Mereka tidak sempat pergi berburu. Ki Randu Keling dan Ki Ajar mengangguk-angguk. Tetapi mereka sama sekali tidak menjawab. Demikianlah Puguh telah memasuki jalan yang lebih besar di kota Pajang. Tiba-tiba saja Puguh didesak oleh keinginannya untuk melihat pasar. Ketika ia datang, hari sudah terlalu siang. Namun pasar itu masih nampak ramai. Apalagi jika hari masih pagi. Sebenarnya lah pasar itu penuh sesak sampai meluap ke jalan-jalan di sekitar pasar itu. Rasa-rasanya Puguh ingin tinggal di pasar itu untuk waktu yang lama. Bahkan sampai siang hari. Ia tertarik kepada beberapa gubuk di pinggir pasar tempat beberapa orang pandai besi melakukan. Tugasnya dan menjajakan hasil pekerjaan mereka. Alat-alat pertanian dan alat-alat dari besi yang lain. Pekerjaan itu terasa sangat menarik. Apalagi melihat di antara mereka juga ada yang membuat semacam senjata meskipun sederhana atau bahkan maksudnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan kekerasan antara sesama. Jika mereka membuat parang, kapak dan sebagainya, semata metu dibuat untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Membelah kayu atau memotong dahan-dahan yang berlebihan. Tetapi Puguh tidak dapat mengabaikan tugas yang harus dilakukan dalam pendadaran. Puguh sadar bahwa ayah dan ibunya adalah orang-orang yang sangat keras terhadapnya. Bahkan ada kesan seakan-akan ayah dan ibunya itu telah membencinya. Apa sebenarnya salahku? Pertanyaan itu berulang kali muncul di hati anak muda itu. Namun sebenarnya lah Puguh tidak tahu bahwa kesalahannya adalah karena ia adalah anak wiradana. Sementara itu, ayah dan ibunya selalu gagal untuk memanfaatkannya mengambil tanah perdikan sembelujan dari tangan warsi. Sejenak kemudian, setelah Puguh mengelilingi pasar itu dan melihat berbagai macam barang yang dijual di dalamnya, bahkan sempat membeli makanan untuk bekal perjalanannya dan saat-saat ia berada di hutan, maka Puguh itu pun telah melanjutkan perjalanannya. Bagi Puguh, hutan yang lebat itu tidak akan terasa lebih garang dari Song Lawa. Meskipun di Song Lawa tidak ada binatang buas, tetapi bagi Puguh, orang-orang yang ada di Song Lawa itu tidak kalah buasnya dari seekor harimau bahkan kadang-kadang dijumpainya sekelompok orang yang ganas dan licik seperti sekelompok serigala. Lebih mudah menghindarkan diri dari sekelompok serigala, berkata Puguh di dalam hatinya, cukup dengan memanjat sebatang pohon kemudian terkantuk-kantuk di atas dahan. Asal tidak tergelincir jatuh ke bawah. Namun tiba-tiba saja Puguh telah teringat kepada dua orang yang menyebut dirinya Wanengbaya dan Wanengpati. Puguh memang curiga atas nama itu, bahwa nama itu bukan nama kedua orang itu yang sebenarnya. Namun tingkah laku mereka telah memberikan kesan tersendiri bagi Puguh. Keduanya adalah orang yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Bahkan orang botak yang disebut kepala besi itu pun dengan mudah dapat dikalahkannya. Mereka memiliki pula kemampuan bidik yang sangat tinggi, bahkan hampir di luar jangkauan alar, sehingga Song Lawa jika masih ada akan dapat menjadi sumber penghasilan berapa saja diinginkan, terutama di Arna Panahan. Orang-orang yang aneh, berkata Puguh di dalam hatinya. Bagainya kedua orang itu bukan orang-orang sebagaimana selalu dijumpainya di Song Lawa. Dalam pada itu Puguh berjalan terus. Tidak seorang pun yang menyapanya. Di jalan atau di pasar sekalipun, karena memang belum ada seorang pun yang dikenalnya. Tetapi Puguh sempat melihat rumah-rumah yang besar dan bagus meskipun hanya dari celah-celah pintu regol yang terbuka sedikit. Sesuai dengan ancar-ancar yang diberikan oleh gurunya dan Kirandu Keling, maka beberapa saat kemudian, Puguh telah menuju ke gerbang kota. Ketika Puguh bertemu dengan sekelompok kecil pasukan berkuda, maka di luar sadarnya, anak muda itu telah berhenti dan berdiri tegak termangu-mangu di pinggir jalan. Satu kebanggaan, katanya di dalam hati, apakah Alcu tidak dapat menjadi seorang prajurit? Tetapi Puguh hanya menarik nafas dalam-dalam. Ia menyadari bahwa ia adalah seorang anak muda yang terlempar ke dalam satu kehidupan yang gelap sehingga sulit baginya untuk memasuki satu lingkungan yang wajar. Apalagi sebagai seorang prajurit. Ketika sekelompok kecil pasukan berkuda yang sedang meronda itu menjadi semakin jauh, maka Puguh pun menyadari dirinya sendiri yang berdiri termangu-mangu di pinggir jalan. Akulah yang akan menjadi tontonan. Bukan prajurit itu, berkata Puguh di dalam hatinya. Sejenak kemudian Puguh pun telah melanjutkan perjalanannya. Ia melihat di pintu gerbang berjaga-jaga dua orang prajurit meskipun prajurit itu tidak menghambat perjalanan orang-orang yang keluar masuk regol itu. Namun nampaknya pengawasan memang meningkat di kota Raja Pajang. Agaknya persoalan dengan Mataram benar-benar menjadi semakin bersungguh-sungguh. Ketika Puguh sampai di luar kota Raja, maka dilihatnya jalan panjang menuju ke hutan yang sengaja biarkan saja tetap liar dan buas. Hutan yang pada saat-saat tertentu dijadikan tempat untuk berburu para bangsawan dan bahkan Sultan Hadi Wijaya sendiri. Puguh pun kemudian telah mempercepat perjalanannya. Ia tidak mau terlalu banyak kehilangan waktu. Meskipun guru dan kakeknya tidak akan mempersoalkan apakah ia berhasil atau tidak, tetapi ia memang ingin membuktikan kepada ibunya bahwa ia adalah seorang laki-laki yang akan dapat berdiri tegak sebagai dirinya sendiri. Anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Ternyata ia tidak sekedar ingin memenuhi perintah ibu dan ayahnya. Tetapi terdorong pula oleh satu keinginan untuk menunjukkan kediriannya. Bahkan dalam sudut hatinya yang terdalam Puguh ingin berkata, tanpa kedua orang tuanya itu, Puguh akan dapat tegak berdiri. Demikianlah Puguh telah menempuh perjalanan di jalan yang panjang. Jarak yang disebut dekat itu agaknya memang dekat jika dicapai berkuda. Tetapi dengan berjalan kaki, Puguh memerlukan waktu hampir setengah hari. Tetapi perjalanan itu memberikan kesegaran tersendiri di hati Puguh. Di sepanjang perjalanan ia melihat padukuhan-padukuhan yang tenang. Para petani sibuk bekerja di sawah. Anak-anak menggembalakan kambing sambil bermain. Ketika matahari melampaui batas sepenggalah, maka di sebuah padukuhan Puguh mendengar perempuan menumbuk padi. Lengu lembu di kandang dan anak-anak mulai merengek menunggu nasi masak di atas perapian. Puguh menarik nafas dalam-dalam ketika dilihatnya disimpang empat sebuah padukuhan, seorang gadis kecil menggendong adiknya sambil memberinya permainan tangkai daun ketelah pohon. Gadis kecil yang menggendong adiknya itu seakan-akan tidak menghiraukan ketika melihat Puguh itu lewat. Ia sibuk membuat wayang dari tangkai daun ketelah pohon itu. Puguh tersenyum melihat gadis kecil yang menggendong adiknya yang hampir sama besarnya itu. Tetapi nampaknya gadis kecil itu tidak merasakan berat badan adik yang digendongnya. Nampaknya keduanya asik bermain dengan tangkai daun ketelah pohon itu. Ibu dan ayahnya tentu senang melihat keduanya bermain dengan rukunya, berkata Puguh di dalam hatinya. Tetapi Puguh berjalan terus. Rasa-rasanya ia tidak pernah sempat memperhatikan kehidupan yang manis seperti di padukuhan-padukuhan yang sedang dilaluinya itu. Yang diperhatikan selama pengembaraannya ke sana kemari adalah kekerasan dan watak-watak sebagaimana dijumpainya di Song Lawa. Namun akhirnya Puguh menyadari bahwa ia tidak boleh kehilangan terlalu banyak waktu. Apalagi kemungkinan-kemungkinan lain yang buruk dapat terjadi. Ternyata ada juga orang yang dapat mengenalinya di perjalanan menuju ke Pajang. Jika ia bertemu lagi dengan orang seperti itu, Maka ia akan mengalami kesulitan sebelum ia berhasil menunjukkan kepada ibu dan ayahnya bahwa ia adalah seorang laki-laki menurut ukuran yang diberikan oleh ayah dan ibunya. Membunuh seekor harimau di hutan. Demikian Puguh keluar dari padukuhan itu, Maka di kejauhan, di atas Cakrawala, Puguh telah melihat bayangan hutan yang ditujunya. Namun nampaknya ia masih akan melalui beberapa padukuhan lagi sehingga akhirnya ia akan sampai ke sebuah bulak panjang yang berbatasan dengan padang perdu yang agak luas. Padang perdu yang menjadi tempat persiapan perburuan bagi para bangsawan. Di padang perdu itu biasanya didirikan gubuk-gubuk kecil untuk menempatkan peralatan dan sekaligus dijadikan dapur untuk memasak bekal bagi para pemburu dan pengikutnya. Ternyata pengenalan Puguh atas jalan yang dilaluinya sesuai dengan petunjuk guru dan kakeknya cukup tajam. Ia telah melalui jalan sebagaimana diberikan ancar-ancar oleh mereka. Sehingga dengan demikian maka Puguh akan memasuki jalan yang diharapkan memasuki padang. Yang pertama-tama dilihat oleh Puguh demikian ia sampai ke padang perdu adalah sebuah tugu batu yang tidak terlalu tinggi. Ternyata Puguh tidak terlalu sulit untuk menemukan tugu batu itu, karena tugu batu itu letaknya memang tidak terlalu jauh dari jalan setapak yang memasuki padang perdu itu sebagaimana diberitahukan oleh kakeknya yang telah mengenali tempat itu dengan baik. Ternyata pada tugu batu itu tidak terdapat tanda apapun juga. Tidak ada lilitan benang lawe atau pertanda janur kuning. Menurut Kirandu Keling jika pada tugu itu tidak terdapat pertanda apa-apa, maka di hutan itu pun tentu tidak terdapat gawar lawe atau janur kuning. Dengan demikian maka Puguh akan dapat memasuki hutan itu tanpa melanggar pau geran. Namun Puguh tidak segera memasuki hutan itu. Dipandanginya padang perdu itu dari ujung pengelihatannya sampai ke ujung yang lain. Memang merupakan padang yang tidak terlalu luas yang memisahkan hutan dengan tanah persawahan, sehingga seakan-akan memagari binatang-binatang buas agar tidak berkeliaran ke sawah-sawah apalagi ke padukuhan terdekat. Ketika Puguh menengadahkan wajahnya ke langit, dilihatnya matahari telah mencapai puncaknya. Agaknya Puguh terlalu lama berada di pasar atau di perjalanannya yang lamban. Apalagi di padukuhan-padukuhan menjelang tengah hari dengan suasana yang khusus, sehingga rasa-rasanya Puguh telah dapat ikut menikmati ketenangan dan ketenteraman hidup. Bukan ketenangan dan ketenteraman yang mati tanpa gerak dan riak di bawah permukaan, karena para petani itu pun telah bekerja keras menggarap sawah dan berusaha memberikan kemungkinan-kemungkinan baru bagi sawah dan ladangnya. Baru sejenak kemudian Puguh telah melangkah mendekati hutan itu. Sepasang pohon raksasa merupakan pintu gerbang masuk ke dalam hutan itu. Pohon yang mempunyai ciri tersendiri dan bahkan kadang-kadang dianggap pohon yang sering dihuni oleh makhluk halus. Pohon Randu Alas Puguh melangkah mendekati sepasang pohon raksasa itu. Ketika ia berdiri di antara keduanya, maka Puguh seakan-akan telah berubah menjadi seorang bajang kecil di antara pepohonan. Seperti dikatakan oleh kakeknya, maka di antara kedua pohon Randu Alas raksasa itu juga tidak terdapat gawar lawe atau janur kuning, sehingga hutan itu memang benar-benar sedang terbuka. Ketika Puguh mulai menginjakan kakinya di tanah yang lembab, ternyata ia menjadi berdebar-debar juga. Hutan itu belum pernah diinjaknya. Namun bukan berarti bahwa Puguh belum pernah keluar masuk hutan. Bersama gurunya ia pernah menempa diri di dalam hutan yang lebat. Bersama dua orang pengawalnya ia pun pernah berada di hutan beberapa hari untuk menguji ketahanan tubuh dan jiwanya. Tetapi kini ia akan memasuki hutan itu sendiri. Hutan yang lebat dan menyimpan banyak binatang buas. Namun ketika ia benar-benar telah memasuki hutan itu, ternyata bahwa di dalam hutan itu terdapat sebuah jalan yang tidak terlalu sempit. Nampaknya jalan itu adalah jalan yang dilalui para bangsawan berkuda jika mereka pergi berburu. Untuk beberapa saat Puguh mengikuti jalan itu. Namun ia sadar bahwa di sekitar jalan itu tentu tidak akan terdapat banyak binatang, karena jika jalan itu sering dilalui oleh sekelompok pemburu berkuda, maka binatang-binatang pun akan menjauhinya. Karena itu, ketika Puguh telah berada semakin dalam, maka ia pun telah berusaha untuk mencari jalannya sendiri. Puguh telah menyusup ke dalam hutan yang lebat, di bawah sulur-sulur yang bergayutan, melompati batang-batang yang roboh dan kadang-kadang harus meniti batu-batu padas pada tanah yang lembab berair. Puguh tertegun ketika ia melihat seekor ular hitam yang merayap beberapa langkah di hadapannya. Seperti pesan gurunya di saat-saat ia menempa diri, maka jika ia bertemu dengan seekor ular, maka sebaiknya ia berdiam diri sampai ular itu pergi. Meskipun saat itu ia sudah minum penawar bisa, tetapi sudah tentu lebih baik tidak digigit ular daripada harus mengalami kesakitan oleh gigi-giginya yang tajam melengkung ke dalam mulutnya. Apalagi ular sebesar lengannya yang tentu akan dapat menjadi lawan yang berat jika ia harus berkelahi. Ular itu ternyata meluncur terus dan hilang di bawah sebatang pohon kayu yang telah tumbang dan menjadi lapuk. Puguh meneruskan langkahnya. Ia mulai merasa perlu menyiapkan pisaunya. Jika binatang di hutan itu pada umumnya mempunyai senjata yang diberikan alam kepadanya, apakah itu gigi, taring atau tanduk atau apapun, maka Puguh memiliki sepasang pisau dan senjata yang paling sulit dikalahkan oleh binatang apapun juga, akal dan penalarannya. Ketika Puguh melihat beberapa ekor kera bergayutan di pepohonan, maka Puguh pun menyadari bahwa ia masih jauh dari seekor harimau. Tetapi Puguh berniat untuk mendapatkan seekor harimau hari itu juga, sebelum gelap malam turun menyelubungi hutan itu. Dari celah-celah dedaunan Puguh dapat melihat matahari mulai condong. Agaknya bagi Puguh mendapat harimau di hutan lebat itu akan lebih mudah dilakukan di siang hari. Dengan nalurinya sebagai pengembara, maka Puguh dapat mengetahui bahwa ia berjalan ke arah sebuah metu air di dalam hutan itu. Tanah yang semakin basah dan pepohonan yang tampak semakin rimbon dan padat. Di tengah hari seperti itu, biasanya seekor binatang mencari minum di matu air, karena udara terasa menjadi semakin panas, meskipun dibayangan rimbunnya dedaunan dan silirnya angin hutan. Ternyata perhitungan Puguh benar. Dengan mengenali beberapa jenis pepohonan agar ia tidak tersesat jika ia akan keluar dari hutan itu besok pagi-pagi maka Puguh telah mendekati sebuah metu air. Metu air yang cukup besar, sehingga di dalam hutan itu terdapat sebuah belumbang yang meskipun tidak terlalu besar, tetapi merupakan tempat minum yang baik bagi binatang-binatang liar di hutan itu. Puguh berniat untuk menunggu di pinggir kolam itu. Tetapi agar ia sempat makan bekal yang dibawanya, maka ia pun telah memanjat sebatang pohon yang tidak terlalu besar. Duduk di atas sebuah dahan dan membuka sebuah bungkusan yang dibelinya di pasar. Beberapa saat kemudian Puguh sempat menikmati istirahatnya. Namun ia pun mulai memperhatikan seekor kijang yang dengan hati-hati mendekati kolam itu. Puguh mulai memperhatikan angin. Ternyata ia sudah berada di tempat yang benar karena angin tidak berhembus ke arah kolam itu, yang akan dapat membawa bau keringatnya sehingga mungkin akan membuat seekor binatang liar terutama harimau yang ditunggunya ragu-ragu untuk mendekat. Puguh tidak ingin mengganggu seekor kijang yang sedang minum itu. Dari atas dahan ia memperhatikan bagaimana kijang itu nampaknya sangat berhati-hati. Namun Puguh tiba-tiba terkejut ketika beberapa puluh langkah daripadanya, beberapa ekor kera menjerit-jerit sambil bergayutan dengan cepat melintas. Kemudian kijang yang ada di pinggir kolam itu pun mengangkat wajahnya dan sejenak kemudian telah berlari masuk ke dalam semak-semak. Puguh kemudian telah mempersiapkan diri. Meskipun ada kemungkinan lain, seekor ular yang mencari mangsanya dengan mengkaitkan ekornya pada sebatang dahan, namun jika demikian tentu ada pertanda yang lain. Di antara pepohonan tentu ada yang terguncang-guncang karena gerak dan ayunan kepala ular itu. Sementara itu bau ular agaknya jauh lebih tajam dari bau seekor harimau. Sementara Puguh sedang menunggu, di atas dahan sebatang pohon di hutan, Kirandu Keling tengah berbicara secara khusus dengan warsi di persembunyiannya. Aku menyesal dengan caramu menguji kemampuan anakmu, berkata Kirandu Keling, tetapi aku tidak dapat mencegahnya. Anak itu mempunyai harga diri yang tinggi. Jika ia tahu aku mengasihani, maka ia tentu akan marah. Kenapa anak itu harus dikasihani bertanya warsi, bagiku, pendadaran itu adalah care yang paling pantas untuk mengukur kemampuannya sebagai seorang laki-laki yang menginjak dewasa. Aku belum pernah melihat seorang ibu yang mengukur kemampuan anaknya yang menginjak dewasa dengan care ini. Anak itu memang mungkin berhasil. Tetapi mungkin akan mati di mulut seekor harimau yang garang. Kenapa kau tidak menakar ilmunya di sanggar? Bukankah kau sudah menjadi semakin baik, sehingga akan mampu menjajagi kemampuan anak itu bertanya Kirandu Keling. Jika anak itu mati karena taring seekor harimau, aku tidak menyesal. Dengan demikian maka, sudah sepantasnya ia mati jika ia tidak dapat memenangkan pertarungan dengan harimau itu, berkata warsi kemudian. Jika bukan oleh harimau. Anak itu mati di gigitular atau sejenis binatang lain bertanya Kirandu Keling yang tidak mengatakan bahwa ia sudah memberikan obat penawar racun dan bisa. Itu termasuk rangkaian pendadaran, berkata warsi. Karena itulah maka pendadaran yang kau berikan itu sebenarnya lah tidak masuk akal, berkata Kirandu Keling. Tetapi Puguh masih mempunyai pilihan. Memecahkan pendadaran itu dan berhasil atau sama sekali melepaskan diri dari rangkaian pendadaran itu dengan akibatnya masing-masing. Sedangkan aku di masa kecilku, sama sekali tidak ada pilihan selain hidup dalam bayangan kekerasan, maut dan peristiwa yang lebih getir lagi yang pernah aku alami. Dari semasa aku masih seorang gadis yang menginjak usia dewasa. Aku hidup di antara iblis-iblis yang buas dan garang. Namun aku tidak mau menyerah. Aku berhasil keluar dari neraka itu, berkata warsi. Tetapi Kirandu Keling menyahut, kau memang keluar dari neraka itu dan menciptakan neraka yang lain bagi anak kandungmu sendiri. Ia harus menjadi seorang laki-laki. Tidak seperti benih yang menurunkannya. Ayahnya adalah seorang pengecut dan licik. Bukan seorang laki-laki seperti yang aku sangka. Ia lebih cenderung seperti seorang perempuan yang hanya dapat mematut wajahnya, geram warsi, namun anak itu harus lain atau tidak ada sama sekali. Meskipun benihnya benih yang buruk, tetapi jika ia mendapat tempaan yang baik, maka setidak-tidaknya ia akan menjadi seorang anak yang pantas. Kau dibayangi oleh dendam dan kecewa. Jika kau mengalami masa-masa yang suram di umur remajamu, seharusnya kau mau bercermin. Orang lain tentu akan mengalami sebagaimana kau sesalkan itu jika ia harus hidup dalam masa-masa suram sebagaimana masa remajamu. Seharusnya kau sadari bahwa masa-masa seperti itu harus dihindari agar tidak setiap orang juga mengindap dendam di dalam hatinya sebagaimana kau, berkata Kirandu Keling. Tetapi karena itu maka aku menjadi seorang yang berilmu tinggi. Tanpa penderitaan hidup, maka seseorang akan menjadi terlalu manja dan tidak akan bersedia menempa dirinya dengan sungguh-sungguh, berkata warsi. Sementara itu orang lain bersikap lain, justru karena ia mengalami masa-masa yang pahit di masa mudanya, maka ia tidak memperlakukan orang lain sebagaimana ia diperlakukan, berkata Kirandu Keling. Hanya orang-orang cengeng yang berbuat demikian. Tetapi jika seseorang tidak mengalami tempaan jiwa maupun wadagnya, maka ia akan menjadi keledai yang paling bodoh di dunia ini, berkata warsi. Aku tidak percaya, jawab Kirandu Keling. Aku bukan saja percaya. Tetapi aku sendiri mengalaminya, jawab warsi. Kau wakuit tidak kelebihanku? Apakah aku bukan seseorang yang berilmu? Apakah itu terhitung tinggi atau rendah? Bertanya Kirandu Keling. Warsi termangu-mangu sejenak. Sementara itu Kirandu Keling berkata selanjutnya, aku bukan kanak-kanak yang di masa kecilku menderita seperti kau. Tetapi aku juga bukan keledai yang paling bodoh. Warsi terdiam. Ia tidak dapat membantah keterangan Kirandu Keling itu. Dan ia pun tidak dapat ingkar bahwa Kirandu Keling memang seorang yang berilmu tinggi. Di masa dewasamu kau juga mengalami kekecewaan dalam perkawinanmu dengan pewaris tanah perdikan semujaan itu. Nampaknya kau memang tidak akan menemukan kebahagiaan perkawinan sebagaimana kebanyakan perempuan, berkata Kirandu Keling. Bahkan dilanjutkannya, nampaknya kau lebih senang kehidupan dengan laki-laki seperti sekarang ini. Wajah warsi menjadi merah. Katanya, aku memang seorang perempuan yang liar. Anakku pun harus menjadi liar. Aku tahu kau mempunyai darah keturunan orang-orang liar. Kau boleh menjadi liar. Tetapi kenapa kau mendendam kepada anak yang kau lahirkan sendiri? Anak yang lahir justru karena nafsumu melihat wajah seorang laki-laki tampan, bahkan saat itu Wiradana sudah beristri, berkata Kirandu Keling. Itulah pertanda bahwa laki-laki itu adalah laki-laki yang lemah lahir dan batinnya. Meskipun sudah beristri tetapi ia masih juga menanggapi senyum perempuan lain. Bahkan laki-laki itu telah bersedia membunuh istrinya yang sedang mengandung. Bukankah itu laki-laki berhati iblis? Nah, apakah aku harus setia kepada laki-laki seperti itu? Apalagi laki-laki itu sudah mati, sahut Warsi dengan nada tinggi. Tetapi pertanyaan Kirandu Keling kemudian telah mengejutkan Warsi, kenapa suamimu itu mati? Jantung Warsi memang menjadi berdebaran. Ia tidak dapat ingkar kepada dirinya sendiri akan sebab kematian Ki Wiradana itu. Namun Warsi hanya menggeretakan giginya saja. Baiklah, berkata Kirandu Keling kemudian, aku berbicara lebih terbuka karena kau adalah keluarga ku sendiri. Aku tidak akan berbicara seperti itu, jika kau dan Puguh tidak mempunyai sumber aliran darah yang sama seperti aku. Kau sangka aku bukan laki-laki yang liar. Tetapi aku masih sempat berpikir bahwa sebaiknya aku tidak menjebak orang lain dalam satu kehidupan yang gelap seperti kehidupanku sendiri. Apalagi orang itu adalah keluarga ku sendiri. Biarlah aku mengalaminya. Tetapi kenapa orang lain juga harus mengalami jika ia memang mempunyai kemungkinan lain? Warsi sama sekali tidak menjawab. Hatinya bergejolak sedangkan darahnya seakan-akan mengalir lebih cepat. Tetapi ia tidak berani berbuat kasar terhadap Kirandu Keling, karena Warsi tahu pasti tentang orang tua itu. Meskipun kadang-kadang ia bersikap ramah, namun pada suatu saat ia dapat bersikap lain kepada siapapun juga. Juga sudah barang tentu terhadap dirinya. Warsi, Kirandu Keling menjadi semakin bersungguh-sungguh, semula aku memang ingin membantumu. Tetapi aku bukan orang yang tidak berperhitungan. Bukan orang yang tidak mau melihat kenyataan. Karena itu sikap kita jadi berbeda. Sekali lagi aku katakan bahwa kau adalah keluarga ku. Karena itu aku masih juga berusaha menyelamatkannya. Memberimu nasihat dan aku akan merasa beruntung sekali jika kau mau mendengar nasihatku. Tetapi kau bukan kanak-kanak. Kau sudah cukup berumur, sehingga kau sudah mampu membuat pertimbangan-pertimbangan yang dapat kau pertanggung jawabkan. Warsi masih tetap berdiam diri meskipun hatinya mengumpat-umpat. Satu-satunya keinginannya saat itu adalah bahwa Kirandu Keling berhenti berbicara. Tetapi ternyata Kirandu Keling masih berbicara lagi, Warsi. Kali ini aku masih membiarkan kau perlakukan anakmu dengan sewenang-wenang. Tetapi jika batas kesabaranku kau lampaui, maka aku akan melakukan sesuatu. Katakan kepada laki-laki yang sekarang kau anggap sebagai suamimu itu. Ia memang bekas seorang perwira di Jipang. Tetapi kemampuannya tidak lebih dari sebutir debu yang diterbangkan angin meskipun orang itu merasa mampu meruntuhkan bukit dan mengeringkan lautan. Warsi masih tetap berdiam diri meskipun hatinya berteriak mengumpat-umpat. Namun akhirnya Kirandu Keling terdiam juga. Bahkan kemudian Kirandu Keling itu telah kembali ke dalam biliknya. Tetapi ia masih sempat berkata, Warsi, sampai sekarang kau masih tetap aman dalam persembunyianmu ini. Aku masih tetap melindungi keberadaanmu di sini. Warsi menyadari sepenuhnya bahwa yang dikatakan oleh Kirandu Keling itu adalah satu ancaman. Namun Warsi tidak juga menjawabnya. Ia tahu benar, jika Kirandu Keling dalam keadaan yang demikian, dan ia masih saja membantahnya, maka orang tua itu akan dapat berbuat sesuatu yang akan sangat merugikannya. Apalagi ia masih berada dalam perawatannya. Ia masih mendapat obat-obatan dari Kirandu Keling itu. Namun demikian Kirandu Keling meninggalkannya, maka Warsi itu pun telah berlari ke halaman tertutup di belakang rumahnya. Diurainya rambutnya, senjata yang diandalkannya itu. Diputarnya rantainya seperti baling-baling. Kemudian ditebasnya pepohonan yang ada di halaman itu untuk melepaskan sesak di hatinya. Beberapa pohon telah roboh. Sementara itu, suara desing anginnya mengaum seperti sendaran. Kirandu Keling dan Ki Ajar Paguhan mengerti apa yang dilakukan oleh Warsi. Tetapi keduanya tidak keluar dari dalam biliknya. Bahkan Ki Randu Keling sangat mengeluh, aku hampir menjadi putus asa. Nampaknya Warsi telah mengeraskan hatinya sebagai batu. Ki Ajar Paguhan hanya mengangguk-angguk saja. Sejak masa kanak-kanaknya ia hidup dalam suasana. Yang keras, kasar dan bahkan liar. Sudah terlambat untuk merubah watak dan sifat-sifatnya itu, meskipun masih ada satu-satunya jalan. Apa bertanya Ki Ajar? Membunuhnya, jawab Ki Randu Keling. Tetapi aku masih belum sampai pada kesimpulan itu. Ki Ajar tidak banyak dapat mencampurinya, karena Warsi adalah keluarga Ki Randu Keling. Bahkan Ki Randu Keling telah dengan susah payah mengambilnya dari arna pertempuran sampai dua kali, merawatnya dan mengobatinya sampai sembuh. Namun agaknya yang terakhir, Ki Randu Keling memerlukan banyak waktu dan kemampuannya tentang obat-obatan yang harus diberikan untuk menyembuhkan Warsi. Namun Ki Randu Keling tetap ragu-ragu, apakah ia dapat memulihkan Warsi. Sementara itu, di halaman belakang, perempuan yang merawatnya, yang masih mempunyai hubungan darah itu, telah mendekatinya. Dengan lembut perempuan itu berkata, kau belum sembuh benar Warsi. Aku tidak peduli, geramnya, aku ingin menunjukkan bahwa aku mampu melakukan apa saja. Kekuatan dan ilmuku telah pulih kembali dan aku sudah siap untuk berperang tanding dengan perempuan cengeng dari sembuhjan itu. Perempuan yang merawatnya itu menggeleng sambil berkata, belum Warsi. Kau masih memerlukan waktu. Kau tidak boleh lupa diri dan kehilangan akal seperti itu. Jika kau terus mematahkan pepohonan itu, maka tentu akan menarik perhatian tetangga-tetangga kita. Mungkin hal itu akan dapat merugikan kedudukanmu di sini. Ternyata Warsi masih mampu menerima keterangan itu dengan alarnya. Karena itu, maka ia pun telah berhenti memutar rantainya. Namun rasa-rasanya dadanya bagaikan telah terhimpit oleh batu padas dari bukit. Perempuan yang masih kadangnya itu kemudian telah mendekatinya dan kemudian membimbingnya masuk ke dalam biliknya. Minumlah. Aku membuat minuman hangat bagimu, berkata perempuan itu. Warsi telah mengangkat mangkuk itu dan meneguknya. Sekedar membasahi bibirnya yang terasa menjadi kering. Sejenak kemudian perempuan itu telah meninggalkan Warsi sendiri di dalam biliknya. Dalam kesendiriannya, sifat seorang perempuan pada Warsi seakan-akan mendesak untuk muncul ke permukaan. Tetapi Warsi yang menganggapnya sebagai satu kelemahan telah bertahan untuk tidak menangis. Tetapi justru giginya lah yang gemeretak bahkan hampir patah. Pada saat yang demikian, Puguh pun telah mengatupkan giginya rapat-rapat. Seekor harimau benar-benar telah muncul mendekati kolam itu. Nampaknya seekor harimau yang kehasan. Satu kesempatan, berkata Puguh di dalam hatinya, seekor harimau yang malang. Tetapi aku harus membunuhnya jika aku tidak mau diusir seperti seekor anjing oleh ibuku sendiri. Meskipun itu bukan akhir dari segala macam permainan hidup ini. Dengan hati-hati Puguh mempersiapkan diri. Ia harus menyerang harimau itu lebih dahulu untuk dapat menempatkan dirinya dengan mapan. Tetapi ia harus menjaga agar harimau itu tidak terkejut dan melarikan diri. Untuk menunggu kesempatan berikutnya, agaknya ia memerlukan waktu yang agak panjang. Jika kemudian malam turun, maka ia akan menjadi semakin sulit untuk mendapatkan seekor harimau sebagaimana yang harus dilakukannya dalam pendadaran itu. Ketika harimau itu sudah berada di pinggir kolam maka Puguh pun telah bersiap-siap untuk meloncat turun. Namun sebelumnya ia telah melepaskan ikat kepalanya dan membalut lengan kirinya dengan ikat kepalanya itu. Tetapi Puguh masih menunggu. Baru setelah harimau itu benar-benar minum, Puguh telah turun dari pohon dan mengambil ancang-ancang jiwani untuk menerkam harimau yang sedang minum itu. Dengan sangat hati-hati Puguh berjengkat mendekat. Ternyata bahwa ia tidak mempergunakan kedua pisau belatinya. Ia memerlukan tangan kirinya yang bebas. Hanya tangan kanannya sajalah yang telah menggenggam pisau belati panjangnya. Telinga seekor harimau adalah telinga yang mempunyai daya pendengaran yang sangat tajam. Sebelum Puguh berdiri terlalu dekat, harimau itu agaknya telah mendengar kehadirannya. Karena itu, maka harimau itu telah mengangkat kepalanya. Bahkan kemudian mengau menggetarkan jantung. Tetapi Puguh tidak ingin kehilangan harimau itu. Meskipun ia belum pernah berhadapan dengan seekor harimau, namun ia telah mendapatkan beberapa petunjuk. Karena itu, maka Puguhlah yang kemudian meloncat justru ke punggung harimau itu. Tangan kirinya berpegangan leher harimau itu kuat-kuat. Sebelum harimau itu sempat berbuat sesuatu, maka pisau di tangan kanan Puguh telah menghumjam ke bahu depan harimau itu. Menurut keterangan burunya, harimau yang terluka di bahu kaki depannya tidak akan mampu berlari cepat, karena kaki depannya tidak lagi mampu menahan berat tubuhnya yang condong ke depan di saat harimau itu berlari. Tetapi harimau itu tidak mudah menyerah. Demikian terasa tusukan pisau belati di tubuhnya, harimau itu menjadi bagaikan gila. Dengan garangnya harimau itu berusaha untuk melemparkan Puguh dari punggungnya. Sambil mengaum marah, seakan-akan telah menggetarkan seluruh pepohonan dan dedaunan di dalam hutan itu, harimau itu melonjak-lonjak dan bahkan kemudian telah berguling-guling di tanah. Puguh berusaha bertahan di punggung harimau itu. Tangan dan kakinya telah melingkari tubuh harimau yang marah itu. Bahkan sekali-sekali Puguh telah berusaha untuk menikam leher harimau itu dengan pisau belatinya. Tetapi harimau itu justru bergerak lebih garang. Sekali merontak kemudian menjatuhkan diri dan berguling. Mengaum dengan dasyat, bahkan meloncat seperti menerkam mangsanya. Namun Puguh pun berpegangan semakin nerat dengan sebelah tangan dan kedua kakinya yang melingkar di perut harimau itu, sehingga seakan-akan telah melekat menyatu di punggungnya. Beberapa saat keduanya bergumul. Meskipun darah telah mengalir dari beberapa luka pada tubuh harimau itu. Tetapi harimau itu masih tetap garang. Bahkan tubuh Puguh pun telah terluka pula di saat tubuh yang melekat di punggung itu membentur batu-batu padas dan pepohonan ketika harimau itu berguling-guling. Suatu ketika harimau itu melenting tinggi, jatuh kembali di tanah langsung berguling beberapa kali. Tubuh itu baru berhenti ketika menghantam sebatang pohon yang besar justru menghimpit tubuh Puguh. Puguh berteriak marah ketika terasa tulang-tulangnya bagaikan berpatahan. Bahkan tangan dan kakinya telah terlepas dari pegangannya sehingga ketika harimau itu menggeliat dan meronta, Puguh terlepas dari punggungnya. Dengan tangkas Puguh melenting berdiri meskipun tubuhnya terasa sakit sekali. Namun ia bergeser selangkah surut ketika disadarinya pisaunya terlepas dari tangannya. Harimau yang marah itu telah berdiri pula. Luka di tubuhnya mengucurkan darah semakin banyak. Terutama di bahu kaki depan harimau itu. Sejenak harimau itu merendah. Puguh telah bersiaga pula sepenuhnya. Ia tidak dapat memungut pisaunya yang jatuh justru di depan harimau yang marah itu. Namun Puguh masih mempunyai sebilah pisau lagi. Sehingga karena itu, maka sejenak kemudian di tangannya telah tergenggam lagi sebuah pisau belati. Harimau yang marah itu pun sesaat kemudian telah meloncat menerkam Puguh. Namun Puguh yang terlatih menguasai tubuhnya itu telah menjatuhkan diri dan berguling ke samping, sehingga terkaman harimau itu luput. Namun harimau itu tidak tinggal diam. Sambil mengaun. Keras sekali harimau itu mencoba untuk menggapai tubuh lawannya dengan kukunya. Tetapi nampaknya harimau itu mulai kesakitan. Ia tidak dapat bergerak cepat. Setiap kali harimau itu kehilangan keseimbangannya, apalagi jika berat badannya condong ke depan. Namun mulutnya yang menganga telah menggetarkan jantung Puguh. Dengan lengannya yang telah dibalut dengan ikat kepalanya yang tebal Puguh menahan mulut harimau itu, sementara pisaunya telah menembus kulit harimau yang kuat itu. Kedua-duanya telah menjadi marah dan menghentakan kekuatan mereka. Pisau itu beberapa kali menembus bagian dada dan leher harimau itu. Juga sasaran yang dianggap penting oleh Puguh adalah bahu kaki depan harimau itu sebelah menyebelah. Namun akhirnya tenaga Puguh pun bagaikan terkuras habis. Harimau mempunyai daya tahan berlipat ganda dari manusia. Tusukan-tusukan Puguh itu tentu sudah dapat membunuh tiga atau empat orang. Tetapi harimau itu masih mengeram. Ketika kepala Puguh menjadi pening dan nafasnya bagaikan terputus di kerongkongan, maka Puguh telah berusaha menghentakan dirinya, melepaskan diri dari libatan perkelahiannya dengan harimau itu. Beberapa saat ia sempat memandangi meco harimau yang bagaikan menyala dan merunduk siap menerkamnya. Tetapi Puguh sudah menjadi demikian lemahnya. Meskipun demikian, Puguh tidak melepaskan pisau belatinya. Ia telah menggenggam pisaunya yang kedua itu. Dengan eratnya, bahkan seakan-akan telah melekat di telapak tangannya. Ia tidak mau kehilangan lagi senjatanya itu. Dengan tubuh gemetak Puguh hanya dapat menunggu harimau itu meloncat menerkamnya dan kemudian gigi-giginya yang tajam itu mengoyak kulit dagingnya. Ikat kepala di lengannya pun telah terkoyak-koyak pula dan bahkan telah terurai berhamburan, bahkan kulit lengannya pun telah terluka pula oleh gigi-gigi harimau yang berhasil menembus ikat kepalanya yang dibalutkan pada lengannya itu. Tetapi ternyata harimau itu tidak segera menerkamnya. Dengan metu yang mulai berkunang-kunang Puguh melihat harimau itu memang bergerak untuk berdiri. Tetapi kakinya tidak lagi mampu menahan tubuhnya, sehingga akhirnya harimau itu telah terjatuh pula. Puguh menarik nafas dalam-dalam. Tanpa disadarinya, tiba-tiba saja ia mengucap syukur. Ia merasa berterima kasih kepada kekuatan yang tidak dikenalnya yang ada di luar dirinya, yang seakan-akan telah menyelamatkannya dari kuku-kuku dan taring harimau yang ganas itu. Namun tubuh Puguh itu telah menjadi terlalu lemah ketika harimau itu mengeram. Namun suaranya tidak lagi menunjukkan kegarangannya. Bahkan harimau itu seakan-akan tengah merintih sebagaimana Puguh. Dengan kekuatan terakhirnya Puguh tertatih-tatih mendekati kolam yang tidak begitu jauh. Namun ia terjatuh beberapa langkah sebelum ia mencapai kolam itu. Tetapi Puguh tidak mau menjadi pingsan. Ia merangka dengan hentakan kekuatannya yang tersisa, sehingga akhirnya. Puguh itu pun mencapai tepi kolam yang airnya ternyata bening. Puguh masih bergeser mendekat. Dengan tangannya Puguh menyenduk air dari kolam itu dan meminumnya. Seteguk demi seteguk. Beberapa saat Puguh kemudian telah merangkak kepula dan berusaha untuk bersandar pada sebatang pohon. Ternyata bahwa beberapa teguk air itu telah membuat tubuhnya menjadi lebih kuat bertahan. Meskipun pandangan matanya masih kekuning-kuningan dan kabur, namun Puguh tetap sadar sepenuhnya. Pisaunya telah digenggamnya lagi dengan tangannya yang masah. Namun tubuh Puguh pun telah pula karena keringat dan darah. Angin yang sejuk telah bertiup di hutan itu. Terasa kulitnya bagaikan diusap oleh segarnya udara lembab di dalam hutan. Dengan demikian, maka pandangan mata Puguh pun menjadi semakin terang. Harimau yang telah berkelahi melawannya itu sudah tidak bernafas lagi. Perlahan-lahan Puguh seakan-akan telah mendapatkan sebagian kekuatannya kembali. Karena itu, maka ia pun telah kembali merangkak ke belumbang dan minum agak lebih banyak lagi. Meskipun ia sadar bahwa ia tidak boleh memenuhi tanpa perhitungan keinginannya untuk minum karena lehernya terasa menjadi sangat kering. Setelah terasa tubuhnya semakin baik, maka Puguh telah berusaha mengobati luka-lukanya. Di lengan, dada dan pahanya. Namun Puguh tidak dapat mengobati sendiri luka-luka di punggungnya. Tetapi agaknya luka-luka di punggungnya karena benturan-benturan batu padas dan pepohonan saat harimau itu berguling-guling dan meronta-ronta tidak terlalu banyak mengalirkan darah. Namun terasa pedihnya bukan main, karena keringatnya yang bagaikan terperas dari tubuhnya itu. Puguh memang memerlukan waktu untuk beristirahat. Karena itu, maka ia pun telah duduk lagi bersandar pohon sambil menunggui tubuh harimau yang akan dipergunakannya sebagai bukti bahwa ia berhasil melalui tahap pendadaran yang berat. Namun terasa kebenciannya kepada kedua orang tuanya justru telah melonjak di dalam jantungnya. Puguh sadar bahwa ia tidak boleh bersikap seperti itu. Kakeknya selalu memberinya petunjuk, bagaimanapun juga ia tidak boleh membenci orang tuanya, terutama ibunya yang telah melahirkannya dengan mempertaruhkan nyawanya. Karena seorang ibu kadang-kadang harus melepaskan nyawanya di saat melahirkan. Tetapi Puguh merasa sangat sulit untuk mengingkari gejolak perasaannya itu. Bahkan ia menduga, bahwa kedua orang tuanya dengan sengaja telah menjerumuskannya agar ia mati dibunuh oleh seekor harimau di hutan yang masih garang itu. Puguh yang merasa luka-lukanya menjadi sangat pedih itu mengeluh. Bukan karena rasa sakit. Tetapi ia menyesali sikap kedua orang tuanya itu terhadapnya. Untunglah kakek dan guru bersikap sangat baik kepadaku, sehingga rasa-rasanya hidupku tidak sia-sia, berkata Puguh kepada dirinya sendiri. Namun tiba-tiba saja timbul pertanyaan yang lain, apakah yang telah aku lakukan sehingga hidupku tidak sia-sia? Apakah aku telah memberikan arti pada hidup ini? Puguh memandang Bang Kja Harimau yang terkapar di hadapannya. Ia tidak mengerti, kenapa ia harus membunuh harimau itu untuk sekedar memberikan kepuasan kepada kedua orang tuanya. Puguh itu bagaikan terhentak dari angan-angannya ketika ia mendengar suara burung-burung buas yang hinggap di atas dahan-dahan pohon hutan. Ia pun segera menyadari bahwa bau darah, darah harimau itu dan barangkali juga darahnya sendiri telah memanggil burung-burung itu. Sementara itu kekuatan Puguh telah mulai tumbuh kembali meskipun belum pulih sama sekali. Perlahan-lahan ia bangkit, menyisipkan pisau di rangkanya. Demikian pula ia sempat memungut pisaunya yang satu lagi. Bahkan Puguh sempat mengambil sisa bekalnya di bawah pohon tempat ia memanjat, ia meletakkannya sesaat sebelum ia merunduk harimau yang sedang minum itu. Untuk memulihkan kekuatannya, maka Puguh telah makan makanan yang dibelinya di pasar saat ia berangkat ke hutan itu. Kemudian meneguk lagi air yang bening di kolam. Rasa-rasanya kekuatannya menjadi semakin membaik. Karena itu sambil membawa bangkai harimau yang telah dibunuhnya. Tetapi bangkai harimau itu sangat berat. Jika ia menyeret bangkai harimau itu, maka ia pun akan mendapat banyak kesulitan, karena di perjalanan keluar dari hutan itu, ia harus meloncati batang-batang pohon yang roboh, bahkan meniti dahan-dahannya yang malang melintang. Kemudian bergayut pada selur-selur yang bergantungan di pepohonan atau sekali-sekali justru harus merangkak di bawah pokok pepohonan yang tumbang. Puguh memang mencobanya beberapa puluh langkah. Tetapi memang terlalu sulit. Untuk memanggulnya, ternyata terlalu berat, apalagi kekuatannya masih belum pulih sama sekali. Puguh telah mencobanya untuk mengikat harimau dengan sulur-sulur yang dipotongnya dengan pisaunya. Tetapi masih juga tidak dapat dilakukannya. Sementara itu, matahari menjadi semakin rendah. Puguh tidak ingin kemalaman di tengah-tengah hutan itu. Tentu tidak akan menyenangkannya. Sementara tubuhnya masih terlalu lemah untuk hidup di antara berjenis-jenis binatang yang di antaranya binatang buas. Akhirnya, Puguh telah mengambil keputusan untuk membawa sekedar bukti bahwa ia memang telah membunuh seekor harimau. Ia tidak merasa perlu untuk membawa bangkai harimau itu seutuhnya. Puguh pun kemudian telah memotong kepala harimau itu beserta ekornya. Diikatnya kepala dan ekor harimau itu dengan sulur yang kuat. Kemudian dibawanya kepala harimau itu keluar dari hutan. Dengan mengenali pertanda-pertanda yang diingatnya saat ia memasuk hutan itu, maka ia pun telah sampai ke jalan yang agaknya disiapkan bagi para bangsawan jika berburu sambil berkuda. Dengan demikian maka Puguh tidak akan lagi tersesat. Beberapa saat kemudian, Puguh telah keluar dari hutan yang memang dibiarkan lebat dan liar itu oleh para bangsawan pajang sebagai tempat untuk mengisi kegiatan yang merupakan kegemaran mereka. Berburu. Ternyata langit telah mulai redup. Matahari menjadi semakin rendah dan telah pula hinggap di punggung pebukitan. Puguh berjalan dengan lemahnya menuju ke tempat yang disepakati. Besok pagi-pagi ayah dan gurunya akan datang membuktikan apakah ia berhasil atau tidak. Menyusuri hutan perdu yang tidak terlalu luas, maka Puguh pun sampai ke tempat yang disebut oleh kakek dan gurunya. Sebuah gumuk kecil dengan beberapa batang pohon yang besar, sehingga gumuk kecil itu seakan-akan merupakan sebuah hutan terpesah yang sangat sempit. Di gumuk kecil itu pun terdapat berbagai macam binatang hutan yang sempat menyeberangi padang perdu. Bahkan seekor harimau sering berada di hutan kecil itu. Tetapi binatang buah seperti harimau tidak akan betah tinggal di hutan sempit itu, karena akan segera merasa haus dan lapar. Di gumuk itu tidak terdapat metu air. Puguhlah yang kemudian naik gumuk kecil itu. Malam itu ia akan bermalam di atas gumuk itu. Ia harus memanjat sebatang pohon yang agak besar agar ia tidak mengalami kesulitan jika di malam hari seekor harimau yang tersesat sampai ke gumuk itu, atau terpanggil oleh angin yang membawa bau darahnya meskipun ia sudah mencuci tubuhnya di belumbang. Tetapi ia memang agak tergesa-gesa sehingga tentu belum bersih benar. Ketika matahari terbenam, Puguh memang memanjat sebatang pohon. Mencari dahan yang baik untuk beristirahat malam itu dan mengikat bukti keberhasilannya pada dahan itu pula. Puguh memang merasa beruntung bahwa ia membawa bekal yang dibelinya di pasar, sehingga ia tidak merasa kelaparan ketika semalam ia bertengger di atas dahan. Apalagi Puguh hampir semalam suntuk tidak dapat tidur. Ia tidak ingin tergelincir dari atas dahan. Namun tubuhnya pun serasa menjadi gatal seluruhnya. Dalam kegelisahannya, maka Puguh rasa-rasanya telah bertahun-tahun menunggu matahari terbit di timur. Ketika langit menjadi merah, Puguh merasa bahwa penderitaannya itu akan berakhir. Ia akan dapat segera turun dari pohon itu dan menunggu di sebelah gumuk. Gurunya dan ayahnya akan datang. Ia akan dengan bangga menunjukkan bahwa ia telah berhasil membunuh seekor harimau sebagaimana dituntut oleh orang tuanya. Demikian matahari terbit, maka Puguh telah berada di tempat yang disebut-sebut oleh guru dan kakeknya. Ia tinggal menunggu dengan tenang, karena ia sudah berhasil. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, Puguh menjadi semakin gelisah. Ia mulai menjadi rak ragu, apakah ayahnya itu akan datang bersama gurunya. Tetapi akhirnya Puguh itu pun melihat dua orang yang berjalan mendekati tempat itu. Puguh pun segera mengenal bahwa kedua orang itu adalah aliah dan gurunya. Ternyata, mereka benar-benar datang di tempat yang telah ditentukan. Dengan wajah yang cerah, meskipun kekuatannya masih belum pulih benar, Puguh menyongsong mereka. Sementara itu gurunya pun telah mempercepat langkahnya, bahkan mendahului kirangga. Bagaimana dengan kau Puguh bertanya gurunya dengan serta-merta? Puguh tersenyum. Sebelum ia menjawab gurunya telah merabai tubuh Puguh yang dipenuhi dengan goresan-goresan luka. Goresan kuku dan gigi harimau serta goresan batu-batu padas dan pepohonan di saat ia melekat di punggung harimau yang meronta-ronta dan berguling-guling di tanah serta membentur batu-batu padas dan batang-batang kayu di hutan. Kau terluka bertanya gurunya. Ya guru, jawab B Puguh. Namun kemudian sambil tersenyum pula ia menunjuk kepada kepala seekor harimau beserta ekornya yang diikatnya dengan selur, aku berhasil guru. Gurunya mengerutkan keningnya. Namun ia pun tertawa pula sambil berkata, aku percaya bahwa kau akan berhasil. Ketika kemudian kirangga berdiri di sisinya, ki ajar itu berkata, lihat kirangga. Anakmu berhasil. Kirangga mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia bertanya, di mana tubuh harimau itu? Di hutan ayah. Terlalu berat untuk membawanya, sementara tubuhku masih sangat lemah. Luka-lukaku mengalirkan darah dan rasa-rasanya tulang-tulangku berpatahan, jawab Puguh. Puguh menjadi berdebar-debar ketika ia melihat wajah laki-laki yang dikiranya ayahnya itu. Nampaknya kirangga tidak puas melihat hasil buruan Puguh. Dengan nada rendah ia berkata, kau memang malas sekali. Kenapa tidak kau bawa harimau itu dalam keadaan yang utuh? Sudah aku katakan ayah. Tubuhku terlalu lemah setelah aku berkelahi dengan harimau itu, jawab Puguh. Tetapi dengan demikian ada kemungkinan lain. Kau menemukan seekor harimau yang mati karena sebab lain, sehingga tubuhnya menunjukkan bahwa harimau itu mati bukan karena kau, berkata kirangga. Namun yang menjawab adalah ki ajar, itu tidak mungkin. Kau jangan mencari-cari alasan untuk mengurangi nilai pendadaran anakmu itu. Tetapi anak itu harus mendapat peringatan karena kemalasannya. Seandainya ia benar membunuh harimau itu, maka bukan sifat seorang laki-laki untuk mengambil jalan pintas yang paling mudah. Dalam hal ini memotong kepala harimau itu. Aku membawa kepala dan ekornya, berkata Puguh. Itu tidak kami kehendaki. Sekarang kau harus mengambil tubuh harimau itu, atau kami nyatakan pendadaranmu gagal. Dan kau tahu akibat dari kegagalan pendadaranmu kali ini, geram kirangga. Tidak, ki ajar pun menjadi marah, itu tidak perlu. Puguh tidak perlu mengambil tubuh harimau itu. Bukti yang diberikannya sudah cukup. Jika kau masih berniat untuk memaksanya mengambil tubuh harimau itu, maka Puguh akan segera mendengar sebab dari sikapmu itu atasnya. Wajah kirangga menjadi merah. Ia sadar, bahwa ki ajar paguhan telah mengancamnya akan mengatakan hubungannya yang sebenarnya dengan Puguh. Namun betapapun kemarahan menghentak-hentak di dadanya, tetapi kirangga harus berpikir ulang untuk mengambil langkah-langkah terhadap ki ajar. Meskipun ia tidak menunjukkan kelemahannya di hadapan kirandu keling saat itu, ketika kirandu keling mengatakan kepadanya bahwa ki ajar itu akan dapat membunuhnya, namun sebenarnya lah hatinya merasa kecut juga menghadapi ajar itu. Karena itu, maka kirangga tidak memaksanya. Katanya, baiklah jika ki ajar sebagai gurunya percaya dan yakin akan keberhasilannya. Sudah tentu ki ajar tidak ingin menyesatkan kesan atas kemampuan muridnya. Aku yakin akan kemampuannya, jawab ki ajar. Namun kirangga masih bertanya, dengan apa kau memotong kepala harimau itu? Puguh memang ragu-ragu. Namun ki ajarlah yang menjawab, ia membawa pisau. Kenapa ia bersenjata? Aku tidak mau memberikan anak panah dan busur baginya, karena ia menempuh pendadaran. Tetapi kenapa ia membawa pisau bertanya kirangga? Sudah cukup, ki ajar telah membentaknya. Kalau kau ingin membunuh, kenapa tidak kau bunuh saja tanpa memperalat seekor harimau? Kalau kau tikam jantungnya, ia akan mati dengan cepat. Tetapi ia akan menderita sekali jika tubuhnya dikoyak-koyak oleh seekor harimau. Kirangga termangu-mangir. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Demikianlah maka mereka bertiga pun segera meninggalkan tempat itu. Namun puguh masih belum dapat berjalan dengan cepat. Tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Sambil berganti baju puguh berjalan di paling belakang, ki ajar ternyata telah memperhitungkan bahwa pakaian puguh tentu akan hancur di saat ia berkelahi melawan harimau itu. Kemudian membalut kepalanya dengan ikat kepala yang juga dibawa oleh gurunya. Ki ajar berjalan sambil menunduk di depan puguh, sementara kirangga berjalan beberapa langkah di paling depan sambil menahan gejolak perasaannya. Tetapi kirangga itu berhenti ketika mereka sampai ke batas padang perdu. Ki ajar pun telah berhenti pula untuk ikut mematut pakaian puguh agar tidak menarik perhatian orang banyak. Apalagi jika mereka memasuki kota. Luka-lukamu tidak nampak lagi, berkata ki ajar, tetapi bukan berarti bahwa luka-lukamu sudah sembuh. Luka di punggungmu akan dapat menjadi semakin parah jika tidak mendapat pengobatan yang baik. Mudah-mudahan kakekmu dapat merawatmu. Luka-luka yang biasa saja, berkata kirangga, ia tidak boleh cengeng. Ki ajar tidak menjawab. Namun ia pun kemudian berdiri di sebelah kirangga yang memandangi sawah yang hijau yang terbentang di hadapan mereka. Sawah yang dipisahkan dari hutan perburuan itu oleh padang perdu dan padang rumput yang sempit. Marilah, desis ki ajar kemudian. Kaita berjalan tidak perlu tergesa-gesa. Kita tidak sedang dikejar hantu. Kirangga tidak menjawab. Tetapi ia mengerti, bahwa ki ajar sangat memperhatikan keadaan puguh yang masih lemah. Demikianlah, maka mereka pun telah melanjutkan perjalanan kembali ke kota raja. Namun demikian di perjalanan ki ajar masih juga mencemaskan sikap warsi yang mungkin sebagaimana kirangga menolak mengakui hasil yang diperoleh puguh dalam pendadarannya. Namun semuanya akan tergantung pada keadaan. Warsi yang tidak melihat sendiri hasil buruan puguh yang ditinggal di bawah gumuk itu akan sangat tergantung pada keraki rangga menceritakan apa yang dilihatnya. Ternyata ketiga orang itu memasuki kota ketika matahari sudah dipuncak. Mereka memang tidak menemui hambatan apapun di perjalanan, karena ketiga orang itu dalam wujud lahir ya tidak berbeda dengan orang-orang kebanyakan yang akan pergi ke pasar. Meskipun demikian kirangga memang harus berhati-hati. Sebagai perwira Jipang di masa pemerintahan haria. Penangsang maka ia mempunyai beberapa orang kenalan di pajang. Terutama para perwira. Seperti ketika berangkat, maka ketika mereka kembali mereka lewat di dekat pasar yang meskipun sudah lewat tengah hari, tetapi pasar itu masih agak ramai. Meskipun mereka yang berjualan sayuran dan hasil bumi sudah banyak yang mengemasi sisa barang dagangannya, namun masih terdengar suara pandi besi di pinggir pasar itu. Nampaknya para pandi besi itu masih sibuk mengerjakan pesanan-pesanan dari orang-orang yang datang khusus untuk membeli alat-alat pertanian. Tetapi mereka tidak berhenti. Bahkan kirangga berjalan semakin cepat agar segera meninggalkan lingkungan yang ramai itu. Beberapa saat kemudian, maka mereka bertiga pun telah memasuki regol halaman rumah yang tidak cukup bersih. Dedaunan yang runtuh di halaman masih belum juga disapu. Seorang perempuan berdiri termangu-mangu di sebelah longkangan samping. Dia matinya ketiga orang yang datang itu. Ia mengerutkan keningnya ketika dilihatnya Puguh datang bersama mereka. Tetapi perempuan itu tidak menyapanya. Bahkan ia pun segera melangkah surut dan hilang di longkangan. Sejenak kemudian perempuan itu telah menemui Warsi dan berkata, Anakmu sudah datang. Namun sambutan Warsi tetap dingin. Ia sama sekali tidak memberi kesan kebanggaan atau apapun juga, atas kembalinya anaknya yang tentu telah berhasil, karena anak itu hanya boleh kembali kepadanya jika berhasil. Jika tidak, Maka ibunya sudah mengatakan kepadanya, agar ia tidak datang kepada ibunya sebagai seorang anak laki-laki. Sebenarnya lah sejenak kemudian Ki Rangga telah menemui Warsi dan berkata, Itu anakmu ada di ruang tengah. Bertanyalah kepadanya, Apakah ia benar-benar berhasil atau tidak? Bagaimana menurut pendapatmu bertanya Warsi? Marilah. Kita berbicara dengan mereka, Jawab Ki. Rangga. Warsi pun kemudian telah pergi ke ruang tengah. Yang sudah ada di ruang tengah adalah Ki Ajar Paguhan, Puguh dan Ki Randu Keling. Mereka duduk di amben besar sambil menunggu kedatangan Warsi dan Ki Rangga yang memanggilnya. Puguh sama sekali tidak dapat menangkap kesan di wajah ibunya. Wajah itu nampak selalu murung, marah atau tegang. Seakan-akan Puguh tidak pernah melihat ibunya itu sekali-sekali tersenyum. Sejenak kemudian Warsi dan Ki Rangga telah duduk pula di amben itu. Dengan kerut di dahi Warsi pun bertanya, Apakah kau berhasil? Ya ibu, jawab Puguh, Ayah telah melihat hasil yang aku peroleh dalam pendadaran ini. Warsi mengangguk-angguk. Namun wajahnya tetap tidak memberikan kesan apa-apa. Namun ia bertanya juga kepada Ki Rangga, Sudahkah awliat harimau itu? Hanya kepalanya, jawab Ki Rangga. Hanya kepalanya bertanya Warsi, Kenapa begitu? Puguh pun telah memberikan alasan sebagaimana diberikan kepada Ki Rangga. Bagaimanapun juga, Ia tidak akan mampu membawa harimau itu utuh keluar hutan yang lebat. Warsi termangu-mangu sejenak. Katanya, aku sebenarnya menjadi kecewa akan tingkahmu itu. Aku kau paksa harus percaya bahwa kau telah berhasil. Aku membunuh harimau itu ibu, berkata Puguh, Bahkan tubuhku sendiri menjadi terluka hampir di segala tempat. Goresan kuku dan gigi harimau. Namun juga bebatuhan dan pepohonan yang menggores pada kulitku. Perlihatkan luka-luka itu, berkata Warsi. Puguh membuka bajunya. Bukan baju yang dipakainya saat ia berkelahi melawan harimau itu, Yang sudah menjadi koyak-koyak. Warsi memang melihat luka-luka itu. Bahkan luka-luka di punggung Puguh menjadi merah dan mulai berair. Nampaknya luka-luka itu memang memerlukan obat dengan cepat. Tetapi Warsi tidak terlalu menghiraukannya. Ia yakin bahwa Kirandu Keling tanpa diminta akan melakukannya. Seharusnya kau bawa tubuh harimau itu. Aku memang percaya bahwa kau berhasil. Tetapi tidak sepenuhnya, berkata Warsi. Puguh tidak menjawab. Tetapi ia hanya menunduk saja sambil menunggu. Apakah yang akan dikatakan oleh ibunya setelah ia berhasil melampaui satu masa pendadaran yang sangat berat? Meskipun menurut kedua orang tuanya, Ia tidak berhasil sepenuhnya hanya karena ia tidak membawa tubuh harimau itu keluar. Menurut pendapatnya pendadaran itu adalah semata matu menguji kemampuannya, apakah ia dapat mengalahkan seekor harimau atau tidak. Namun ternyata hal lain pun telah menjadi persoalan. Beberapa saat kemudian suasana di ruang tengah itu menjadi sepi. Warsi pun tidak segera mengatakan sesuatu, sehingga kemudian Puguh justru menjadi gelisah. Ternyata bukan hanya Puguh sajalah yang menunggu. Tetapi juga Ki Randu Keling dan Ki Ajar Kepaguhan. Mereka ingin tahu, setelah Puguh berhasil dalam pendadaran meskipun dianggap tidak sepenuhnya, apakah yang harus dilakukannya kemudian atau pertanda apa yang akan diberikan atau mungkin perlakuan yang khusus atas anak itu. Tetapi Warsi kemudian ternyata berkata, Baiklah, besok kau boleh meninggalkan rumah ini. Puguh terkejut. Dengan serta-merta ia mengangkat wajahnya. Namun ketika ia melihat sorot metu kedua orang tuanya itu, maka ia pun menunduk. Yang bertanya adalah Ki Randu Keling, apakah maksudmu kau usir anakmu karena ia tidak membawa tubuh harimau itu? Tidak. Katakanlah ia berhasil meskipun hanya beberapa bagian. Aku sudah berjanji untuk menerimanya dan tetap menganggapnya sebagai anakku. Lalu, biarlah ia berada di padepuakan. Kau tidak dapat menganggap ia sebagai anakmu, berkata Ki Randu Keling, ia memang anakmu. Mungkin. Kata-kata itu memang terputus. Tetapi baik Warsi maupun Ki Rangga tahu, bahwa yang dimaksud tentu Ki Rangga itu sendiri. Untuk mencegahnya, maka Warsi pun berkata, Baiklah. Puguh memang anakku setelah ia melakukan pendadaran. Kemudian aku menganggapnya bahwa keberhasilannya itu menunjukkan bahwa ia sudah dewasa. Memang belum penuh karena hasil pendadaran itu kurang memuaskan. Meskipun demikian sudah sepantasnya ia mendapat tugas yang harus dipertanggungjawabkan. Ia harus mengurus padepokannya dengan baik. Memelihara dan harus mampu mengembangkannya. Menentapkan paugeran yang sudah ada bahkan meningkatkan pelaksanaannya. Padepokan 2 harus tetap menjadi rahasia yang tidak boleh diketahui oleh siapapun selain orang-orang padepokan itu sendiri. Padepokan itu akan menjadi landasan perjuangan kita selanjutnya. Jika aku sudah pulih, maka aku akan sering berada di padepokan itu. Puguh menarik nafas dalam-dalam. Itukah hasil pendadaran yang telah dilakukan dengan mempertaruhkan nyawanya? Topeng-topeng kecil yang seram dan orang-orang yang kasar dan buas. Tetapi Puguh menyadari, dalam keadaan seperti itu ia tidak mungkin bertanya tentang kemungkinan lain bagi padepokannya. Meskipun rasa-rasanya ia ingin membunuh orang-orang yang tidak hidup dalam kewajaran itu, karena tangan mereka selalu dibasahi dengan darah. Namun gurunya yang juga ada di padepokan itu nampaknya tidak begitu menghiraukan tatanan kehidupan. Yang dilakukan gurunya semata-mata meningkatkan ilmu muridnya dan sekali-sekali bersama di untuk jangkauan kehidupan yang lebih jauh. Dalam pada itu Ki Randu Keling dan Ki Ajar masih menunggu. Mungkin masih ada pesan lain bagi Puguh. Mungkin anak muda itu mendapat pertanda keberhasilannya dengan sebuah pusaka yang akan memberi bagi kehidupannya kelak atau mungkin kesempatan yang akan membuka jalan hidupnya menjadi lebih terang. Tetapi Warsi dan Ki Rangga nampaknya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Bahkan Warsi pun kemudian bertanya, apakah sudah jelas bagimu Puguh? Puguh mengangguk. Katanya dengan nada rendah agak ragu, sudah ibu. Tanda petik. Kenapa kau ragu-ragu? Apakah kau merasa tidak sanggup melakukannya bertanya ibunya? Tentu saja aku sanggup ibu, jawab Puguh. Di padepokan itu ada Ki Ajar Pak Kuhan. Kau dapat minta bantuan kepadanya. Kau dapat bertanya sesuatunya yang tidak kau mengerti karena Ki Ajar adalah gurumu. Jika kau tidak mampu mengatasi persoalan, kau dapat minta gurumu melakukannya. Berkata Warsi kemudian, yang penting pada saatnya kami datang ke padepokan itu, padepokan itu sudah berkembang. Pauderannya ditaati dan garis batas yang kami buat itu tidak akan pernah dilanggar oleh siapapun juga. Yang memasuki lingkungan itu berarti maut. Untuk sementara kau tidak perlu berhubungan dengan siapa saja. Juga orang-orang yang pernah bekerja sama dengan ayah dan ibu sebelumnya. Kau mengerti? Aku mengerti, jawab Puguh. Kau harus memelihara kesetiaan orang-orang padepokan itu. Mereka harus tetap tunduk kepadamu, bahkan kau ambil nyawanya sekalipun, karena nyawa mereka memang tidak berharga sama sekali. Jika kau memerlukan sesuatu, perintahkan orang-orang tertentu untuk mengambilnya di mana saja. Kebutuhan padepokan itu harus tetap dapat kau cukupi. Namun ingat, tidak seorang pun boleh membuka rahasia. Jika terjadi demikian, maka lidahnya lah yang harus dipotong, selain saluran yang akan dapat menelusuri rahasia itu. Bunuh orang yang harus dibunuh tanpa ragu-ragu. Karena jika tidak demikian, rahasia kita akan segera terbongkar oleh pajang, pesan ibunya. Pesan itu ternyata telah mendirikan bulu tengkuk Puguh. Tetapi ia tidak dapat menjawab lain kecuali menghiakan. Karena itu maka ibunya berkata, Baik, besok kau boleh meninggalkan tempat ini. Puguh menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak mengerti, untuk apa sebenarnya ia dipanggil menemui kedua orang tuanya itu. Inikah caranya ayah dan ibunya memanggilnya untuk berbicara dengannya sebagaimana dikatakan oleh Kirandu Keling saat mereka akan meninggalkan padepokan? Tetapi Kirandu Keling dan Ki Ajar pun mengira bahwa kedua orang tua Puguh itu masih akan berbicara dengannya. Keduanya menduga bahwa yang akan dibicarakan ada hubungannya dengan Tanah Perdikan. Sembojan atau persoalan-persoalan yang menyangkut hari depan anak itu. Atau bahkan meskipun tidak dikehendaki, Puguh akan dipersiapkan untuk membalaskan dengan warsi kepada iswari. Atau hal-hal lain sebagaimana orang tua kepada anaknya yang mulai tumbuh dewasa. Namun keduanya pun berdiam diri saja. Bagi keduanya agaknya lebih baik jika Puguh tidak diserahi menerima warisan dendam atas Tanah Perdikan. Meskipun kedua orang itu tahu bahwa Puguh masih akan menjadi alat untuk menguasai Tanah Perdikan itu sepanjang Puguh masih dapat dikendalikan. Namun pada suatu saat, meskipun Puguh itu adalah anak warsi sendiri, Namun jika sudah tidak diperlukan lagi, Ia pun akan dapat disingkirkan karena anak itu adalah anak wiradana yang dianggap pengecut dan tidak berarti. Apalagi jika Kirangga dan warsi tidak lagi akan mempergunakan Tanah Perdikan itu sebagai batu loncatan. Maka Puguh akan tidak berarti lagi bagi keduanya, Kecuali jika Puguh bersedia diperlakukan seperti orang-orang warsi yang lain dan menunjukkan kesetiaannya yang mati. Tetapi bagi Puguh semakin cepat ia pergi dari rumah itu, agaknya menjadi semakin baik. Ia merasa cemas, bahwa kebenciannya kepada kedua orang tuanya itu akan tumbuh semakin subur di dalam hatinya. Ia pun tidak yakin bahwa ia akan dapat mengendalikan dirinya untuk tidak menuduh kedua orang tuanya itu memanggilnya untuk membunuhnya dengan care yang licik sekali dengan mengumpankannya ke mulut harimau. Demikianlah, maka warsi pun telah mengakhiri pembicaraannya dengan anaknya. Dengan nada rendah ia berkata, Aku harus masih banyak beristirahat sebagaimana pesan Kirandu Keling. Tidak ada yang menjawab. Sementara itu warsi dan kirangga pun telah meninggalkan tempat itu. Kirandu Keling menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun telah mengajak kiajar dan Puguh untuk keluar dan duduk di serambi samping di sebelah bilik yang diperuntukkan bagi mereka. Mereka pun kemudian telah mendapat hidangan dari perempuan yang merawat warsi itu dan mempersilahkan mereka untuk makan. Tetapi Puguh sendiri rasa-rasanya menjadi semakin tidak kerasan berada di tempat itu. Ia ingin cepat-cepat kembali kepada pokannya meskipun sebenarnya ia pun tidak merasa tenang di pada pokannya itu. Tetapi karena di pada pokan itu ada gurunya dan dianggapnya jauh lebih baik daripada tinggal bersama kedua orang tuanya, maka rasa-rasanya Puguh ingin lebih cepat meninggalkan tempat itu. Ketika hal itu dikatakan kepada Kirandu Keling dan gurunya maka Kirandu Keling itu pun berkata, kita akan bermalan semalam lagi. Kau perlu beristirahat. Luka-lukamu memerlukan perawatan yang sebaik-baiknya. Luka-lukaku sudah tidak terasa sakit lagi, kek, jawab Puguh. Kau juga keras kepala, berkata kakeknya, aku sebentar lagi akan mengganti obat lukamu itu. Sebagian memang sudah nampak kering. Tetapi sebagian masih sangat basah dan akan dapat berdarah lagi. Puguh tidak dapat memaksa. Karena itu, maka ia pun hanya berdiam diri saja. Namun sebenarnya lah menjelang tidur, Kirandu Keling telah mengganti obat di luka-luka Puguh. Terutama di punggung dan lengan kirinya. Dengan air hangat luka itu dicuci. Kemudian dia taburi obat yang baru. Puguh mengatupkan giginya rapat-rapat. Luka-lukanya terasa sangat pedih. Namun ia pun berharap bahwa dengan demikian lukanya itu akan segera dapat sembuh. Malam itu Puguh tidak dapat tidur dengan nyenyak. Kecuali kegelisahan yang bagaikan membakar jantungnya, tubuhnya masih juga terasa sakit. Luka-lukanya bagaikan menggigit sampai ke tulang. Ternyata kedua orang tua yang bersamanya itu sempat tidur nyenyak. Mereka hanya menyelarak pintu bilik mereka. Kemudian berbaring dan tarikan nafas mereka pun segera menjadi sangat teratur karena keduanya telah teridur. Namun menjelang tengah malam Puguh mendengar suara yang agak aneh. Dengan saksama ia mencoba memusatkan pendengarannya pada suara diserambi itu. Puguh memang berperasangka buruk. Ia mengira bahwa ada orang yang memang akan mencelakainya. Bahkan mungkin kedua orang tuanya atau orang lain yang diperintah oleh kedua orang tuanya itu. Namun ketika nalarnya mulai berputar, ia telah menyangkalnya sendiri. Kedua orang tuanya tentu tahu bahwa dalam bilik itu terdapat dua orang tua yang berilmu sangat tinggi. Adalah tidak mungkin jika kedua orang tuanya itu membunuh diri. Apalagi ibunya tahu benar bahwa Kirandu Keling masih bertautan darah. Karena itu, maka Puguh pun kemudian telah dengan saksama memperhatikan suara itu. Sejenak suara itu terdengar jelas, namun kemudian terdengar menjauh. Langkah orang G, berkata Puguh di dalam hatinya, tentu tidak berniat baik. Tetapi Puguh tidak menduga terhadap siapa. Ketika terdengar langkah lebih banyak lagi maka Puguh tidak dapat menahan diri untuk bangkit. Tetapi ia tidak mau membiarkan kakek dan gurunya. Karena itu, maka Puguh telah menyentuh tubuh kakek dan gurunya itu. Tetapi Puguh menarik nafas dalam-dalam ketika justru ia mendengar gurunya berdesis, aku dan kakekmu sedang mendengarkannya dengan saksama. Diam sajalah. Ternyata kedua orang tua itu telah terbangun pula mendengar desir-desir lembut keluar. Beberapa saat kemudian, barulah mereka mendengar pintu diketuk orang. Agaknya pintu depan. Beberapa kali dengan suara yang agak keras. Siapa? Terdengar suara seorang perempuan. Bukan suara warsi. Tentu saudara sepupunya yang selama itu merawatnya itu. Aku, jawab suara itu, bukakan pintu. Rumah ini sudah dikepung. Tidak ada jalan lain untuk lolos. Siapa kalian bertanya orang di dalam? Buka pintu. Suruhlah kirangga dan warsi keluar. Aku ingin berbicara dengan mereka, jawab suara di luar. Kirandu keling dan ki ajar paguhan saling berpandangan sejenak. Ternyata ada orang yang telah mengetahui persembunyian kirangga dan warsi yang masih belum sembuh sepenuhnya. Kirangga, berkata orang itu, kau tidak usah ingkar. Beri kesempatan aku berbicara. Ada sesuatu yang terhutang sebelum aku berbicara denganmu. Kirangga dan warsi pun ternyata sudah terbangun pula. Mereka merasa bahwa saat-saat untuk bersembunyi telah berakhir. Ternyata bahwa orang-orang itu telah berhasil menemukannya. Tetapi untuk sementara sepupu warsi itulah yang menjawab, siapakah yang kau maksud dengan kirangga dan warsi? Buka pintu, atau pintu rumah ini aku remukan, suara yang garang terdengar di luar. Tidak ada pilihan lain. Sementara orang di luar pintu itu membentak, buka pintu. Cepat. Jangan banyak bicara. Atau mulutmu akan aku koyak nanti setelah aku memecah pintu atau bahkan membakar gubuk kotor ini. Tidak segera terdengar jawaban. Maka ketukan di pintu menjadi semakin keras. Akhirnya terdengar suara sepupu warsi, siapakah kisanak sebenarnya? Tutup mulutmu, orang di luar pintu itu berteriak sambil memukul pintu semakin keras. Pintu itu berderak. Orang yang memukul pintu itu berteriak pula, pintu sudah hampir pecah. Memang tidak ada pilihan lain. Kirangga, warsi dan sepupunya itu pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mereka tidak mempunyai pilihan lain kecuali melawan. Sehingga karena itu, maka warsi dan sepupunya telah mengenakan pakaian khususnya. Dengan suara lantang Kirangga berkata, Jangan ganggu aku. Pergilah. Nah, bukankah kau ada di sini Kirangga? Berkata suara di luar pintu, Lebih dari dua puluh orang mencarimu kemana saja di seluruh tanah ini. Tetapi sulit untuk menemukanmu. Baru beberapa hari yang lalu, justru tidak sengaja, ada orang yang melihatmu di kota. Kau memang cerdik Kirangga. Kau bersembunyi di tempat yang memang tidak terduga sama sekali. Justru di kota. Tetapi sekarang kau tidak akan dapat lolos lagi. Pintu itu pun tiba-tiba justru telah berderak dan pecah oleh pukulan dari dalam. Kirangga dengan garangnya berdiri di belakang pintu yang hancur itu. Perlahan-lahan Kirangga itu melangkah keluar diikuti oleh warsi dan sepupunya. Siapa kau bertanya Kirangga setelah melihat orang yang mencarinya itu? Kau tentu belum mengenal aku. Tetapi aku sudah mengenalmu. Perempuan itu tentu warsi dan yang lain aku tidak tahu. Jawab orang itu. Dari mana kau tahu namaku, nama istriku dan tempat tinggal kami bertanya Kirangga. Orang itu tertawa. Katanya, sudahlah. Jangan menjadi penasaran begitu. Siapapun yang memberitahukan kepadaku, bukan soal. Tetapi kami sudah mencarimu kesegenap penjuru bumi. Seperti aku katakan tadi, adalah kebetulan bahwa salah seorang di antara kami telah melihatmu, sehingga dalam beberapa hari ini kami telah membayangimu. Akhirnya kami yakin, bahwa kau memang tinggal di rumah ini ketika orang kami melihat kau keluar dari rumah ini dengan seseorang yang belum kami kenal pagi-pagi tadi. Kirangga menggerami. Namun tiba-tiba saja ia berkata, apakah pedulimu tentang aku dimanapun aku tinggal? Pergilah. Jangan ganggu kami. Orang itu tertawa. Katanya, kau aneh. Demikian sulitnya kami mencarimu. Tetapi siapa kau atau siapa yang memerintahkanmu mencari aku teriak Kirangga marah. Orang yang datang kepadanya itu masih saja tertawa. Katanya, berteriaklah. Mungkin satu dua tetanggamu akan datang menolongmu. Tetapi jangan kau harapkan. Di sini kau tidak kenal dengan tetangga, sehingga tidak seorangpun di antara tetanggamu yang akan menghiraukan apapun yang terjadi di sini. Bahkan untuk kau undang dalam makan bersamamu mereka tentu tidak akan mau datang. Apalagi dalam keributan yang akan dapat memungut nyawa mereka. Kirangga menggeram. Namun kemudian katanya, baiklah. Kalian telah menemukan kami siapapun kalian. Sekarang bersiaplah untuk mati. Agaknya kalian belum tahu siapa kami atau orang yang memerintahkan kepada kalian tidak memberitahukan siapa kami dan sejauh mana kami dapat berbuat. Kami sudah mendapat keterangan lengkap tentang kalian. Kirangga adalah bekas seorang perwira Jepang yang berilmu tinggi. Sedangkan Warsi adalah orang yang luar biasa. Perempuan yang garangnya melampui kalamerta sendiri. Tetapi yang sedang terluka dalam perang tanding melawan pemengku jabatan kepala tanah Perdikan Sembojan yang juga seorang perempuan, berkata orang itu. Persetan, Geram Kirangga, istriku sudah sembuh sepenuhnya. Jika kalian tidak percaya, kalian akan segera membuktikannya. Nah, sekarang kalian mau apa? Sebelum mati sebaiknya kalian berkata berterus terang. Tidak perlu Kirangga, berkata orang itu. Aku hanya ingin menyampaikan sebuah pesan. Pesan apa dan dari siapa? Saya bertanya Kirangga. Pesan itu dari seorang yang sangat kami hormati. Katanya Kirangga dan Warsi sebaiknya membunuh diri saja di hadapanku. Jika tidak, maka kami akan terpaksa membunuh Kirangga dengan istri Kirangga yang Kirangga dapatkan di pinggir jalan itu, berkata orang itu sambil tertawa berkeanjangan. Iblis kau, Geram Kirangga, kalian datang semata metu untuk menghina kami. Aku tahu, itu tentu satu pancingan untuk membuat kami marah. Agaknya itu semua tidak perlu. Jika kalian ingin berkelahi, marilah kita berkelahi sampai mati. Aku pun sudah siap membunuh. Kalian semua. Aku tidak perlu ragu-ragu dan mendesak beberapa kali agar kalian menyebut nama kalian sebelum mati. Orang itu tidak tertawa lagi. Tetapi ia pun mengerutkan keningnya sambil berkata, jadi Kirangga tidak bersedia membunuh diri bersama perempuan itu? Aku menjadi kasihan kepadamu dan kawan-kawanmu, berkata Kirangga, nampaknya kau telah dijerumuskan oleh kawan-kawanmu atau pemimpinmu atau gurumu atau siapapun juga untuk mati. Mereka memaksamu datang kemari, karena kau tidak diperlukan lagi di antara kawan-kawanmu. Kirang membunuh yang paling baik tanpa diketahui adalah mengirimkanmu kepadaku, karena siapapun juga yang datang kepadaku, akan mati. Persetan akan ingawanmu itu, geram warang itu. Karena itu, maka bersiaplah untuk mati, berkata Kirangga. Tetapi ia pun masih bertanya, apa yang akan kau katakan sebelum kau mati? Apakah fitnah yang kau dengar tentang kami? Setan alas kau rangga, geram warang itu, jadi apa? Yang dikatakan tentang kau itu benar. Sombong, tidak tahu diri dan besar mulut. Tetapi licik dan tidak bertanggung jawab. Kau tinggalkan tanggung jawabmu yang besar dengan membiarkan kawan-kawanmu mati. Tidak ada hukuman yang paling pantas diberikan kepadamu selain hukuman mati. Aku datang untuk melaksanakan hukuman mati itu. Kecuali jika kau bersedia untuk membunuh diri di hadapanku. Dengan demikian maka kau akan mati dengan care yang kau kehendaki sendiri. Dengan racun atau dengan keris yang menggapai jantung, atau menyentuh kulitmu dengan ujung keris yang dilumuri. Dengan warangan yang tajam, atau care apapun juga yang baik sehingga kau dapat mati sambil tersenyum. Tetapi jika kau melawan, maka kau akan mati sambil menyeringai menahan sakit. Kirangga menggeram menahan kemarahannya yang bergejolak di dalam dadanya. Sementara itu Warsilah yang tidak sabar lagi. Dengan lantang ia berkata, Kita sudah cukup panjang berbicara. Jika kau akan membunuh kami, lakukanlah. Kau memang lebih baik mencoba daripada tidak melakukan apa-apa sebelum mati, karena kami memang tidak akan memberikan kesempatan hidup kepada seorang pun di antara kalian yang telah mengetahui bahwa kami berada di sini. Kau tidak perlu memancing kemarahan kami agar penalaran kami menjadi kabur. Kita sudah cukup marah, tetapi kalian tidak akan dapat mengaburkan kecerahan akal kami. Orang itu memang merasa tidak perlu menunggu lagi. Ia sadar bahwa Kirangga ternyata adalah benar-benar seorang prajurit. Demikian pula dengan perempuan yang disebut istrinya itu. Perempuan itu ternyata memang memiliki pengalaman yang sangat luas. Dengan demikian maka orang yang datang itu pun segera mempersiapkan diri. Ia pun telah memberi isyarat kepada kawan-kawannya yang ternyata jumlahnya cukup banyak. Di antara mereka seorang telah melangkah maju sambil berkata, bagaimana dengan kedua orang itu? Apakah mereka memang berkeras untuk menempuh kerum mati yang buruk? Ya. Kami akan melawan, Geram Warsi. Orang itu mengangguk-angguk. Sikapnya lebih tenang dari orang yang telah berbicara lebih dahulu. Katanya, itu lebih baik. Sejak semula aku sudah menentang Keram yang ditawarkan, agar kalian membunuh diri. Nampaknya kurang menarik sekedar melihat orang-orang lain menikam jantungnya sendiri. Tetapi dengan bertempur kita akan mendapat kepuasan tersendiri setelah lawan-lawan kita mati. Suara orang itu terputus. Ia harus bergeser mundur ketika ia melihat Warsi yang marah mulai bergeser dari tempatnya, mengambil jarak dari Kirangga yang ada di tengah. Sementara itu saudara sepupunya telah bersiap pula menghadapi segala kemungkinan. Kirangga sendiri justru melangkah setapak maju sambil mempersiapkan dirinya. Orang yang datang kemudian itulah yang telah menempatkan diri langsung berhadapan dengan Warsi sambil berkata, mungkin kau memang sudah sembuh. Kami pun tahu rantaimu yang sangat mengerikan itu. Tetapi aku ingin memperkenalkan diri bahwa aku terbiasa dipanggil jurang grawah, meskipun itu bukan namaku sendiri. Namaku adalah Tumenggung Yudhakartika. Aku adalah bintang di segala medan perang. Nah, karena itulah maka aku mendapat umu wenang untuk berhadapan dengan seorang perempuan yang memiliki sejenis aji gelap ngampar yang dasyat itu atau barangkali kekuatan lain yang bersumber dari kekuatan api dan air. Aku adalah jurang yang akan dapat menampung apa saja tanpa pernah menjadi penuh. Warsi termangu-mangu sejenak. Orang itu mengetahui banyak hal tentang dirinya. Juga mengetahui bahwa di dalam dirinya tersimpan aji gelap ngampar. Apakahkah seorang prajurit bertanya kirangga, sehingga kau mendapat gelar Tumenggung? Orang itu tertawa. Katanya, bukan. Aku memang menamakan diriku Tumenggung. Bukan pangkat dan bukan jabatan. Tetapi itu memang namaku. Tumenggung Yudhakartika. Setan alas, geram kirangga, cepat, bersiaplah untuk mati. Tetapi orang yang menyebut dirinya jurang gerawah itu justru berpaling kepada kawan-kawannya sambil berkata, kalian harus mulai menempatkan perisai di dada kalian. Jika perempuan ini mengetrapkan aji gelap ngampar, maka jantung kalian akan rontok jika Tumenggung itu tidak kalian terapkan. Tidak ada jawaban. Namun orang-orang yang datang itu telah bersiap untuk bertempur. Orang yang pertama kali berbicara dengan kirangga itu pun kemudian telah memberikan isyarat pula. Beberapa orang segera bergerak dan mengepung ketiga orang itu. Suasana pun kemudian telah menjadi lengang. Namun tegang. Kedua belah pihak telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Diserambi ketiga orang yang ada di dalamnya menjadi tegang pula. Kirandu Keling, Ki Ajar, Paguhan dan Puguh. Apalagi ketika mereka tidak lagi mendengar suara. Mereka tentu tengah bersiap untuk bertempur. Desis Kirandu Keling. Ki Ajar mengangguk. Namun kemudian katanya, kita sama sekali tidak tahu keseimbangan kekuatan di antara mereka. Tetapi Puguh itu pun kemudian justru berbaring lagi sambil berkata, aku akan tidur. Kedua orang tua itu saling berpandangan. Tetapi mereka mengerti perasaan anak muda itu. Puguh telah terlalu banyak dikecewakan oleh kedua orang tuanya, sehingga nampaknya peristiwa yang cukup gawat itu tidak menarik perhatiannya. Puguh, Desis Kirandu Keling kemudian, Marilah. Kita melihat apa yang terjadi. Puguh tidak menjawab. Namun tiba-tiba saja mereka mendengar seseorang berteriak nyaring untuk menghentakkan kekuatannya. Desusul seorang yang lain. Mereka telah bertempur, berkata Kirandu Keling. Ya, Sahut Ki Ajar Paguhan, nampaknya jumlah. Di antara mereka tidak seimbang. Puguh masih saja berbaring. Ia seakan-akan tidak mendengar pembicaraan kedua orang tua itu. Tetapi gurunya lah yang kemudian mengajaknya, Puguh. Marilah kita melihat apa yang terjadi. Hanya melihat. Kita baru akan menentukan sikap kemudian. Apakah kita akan membiarkan saja pertempuran itu berlangsung tanpa beringsut dari tempat ini, atau kita harus dengan cepat pergi meninggalkan tempat ini, atau sikap apapun juga. Puguh masih berdiam diri saja. Tetapi Kirandu Keling mendesaknya, Marilah Puguh. Setidak-tidaknya kita mempedulikan keselamatan kita sendiri. Puguh pun kemudian bangkit. Luka-lukanya yang belum sembuh itu sudah tidak lagi terasa sakit sekali. Obat kakeknya adalah obat yang sangat baik. Puguh masih membenahi pakaiannya. Namun kakeknya masih memperingatkan, Hati-hati dengan lukamu. Jangan terlalu keras tergesek oleh bajumu. Puguh memang masih berhati-hati. Sekali-sekali ia masih merasa sengatan luka-lukanya itu, meskipun tidak lagi menghunjam sampai ke tulang. Marilah, berkata Kirandu Keling kemudian. Namun Puguh masih juga menyiapkan senjatanya. Karena ia tidak tahu apa yang ada di luar. Dengan hati-hati mereka bertiga telah bergeser ke pintu. Dengan saksama Kirandu Keling mendengarkan apakah ada suara di luar pintu itu. Namun agaknya Kirandu Keling yang berpendengaran sangat tajam itu tidak mendengar sesuatu. Sehingga karena itu, maka ia pun telah membuka pintu dengan sangat berhati-hati. Pintu diserambi yang langsung turun ke halaman. Di depan bilik diserambi itu memang tidak terdapat siapapun juga. Setelah menutup pintu itu, maka mereka pun telah memasuki kegelapan dan bergeser untuk menyaksikan apa yang terjadi di halaman depan. Sebenarnya lah pertempuran memang telah terjadi. Warsi yang belum sembuh benar itu telah bertempur dengan garangnya. Ternyata ia memang seorang yang pilih tanding. Meskipun kekuatan dan kemampuannya belum utus sepenuhnya, namun beberapa orang lawannya harus bertempur dengan sangat berhati-hati. Seorang di antara lawan-lawannya adalah orang yang menyebut dirinya jurang gerawah itu. Sebagaimana dikatakan, maka jurang gerawah yang juga bernama Tumenggung Yudhakartika itu memang seorang yang berilmu tinggi, sehingga di antara beberapa orang kawannya, ia nampak menjadi orang yang paling berbahaya. Kirangga telah bertempur dengan orang yang nampaknya pemimpin sekelompok orang yang akan membunuhnya dan membunuh Warsi itu. Namun Kirangga pun tidak bertempur seorang melawan seorang, tetapi Kirangga pun harus bertempur melawan beberapa orang sekaligus. Tetapi Kirangga yang pernah menjadi seorang senapati di Jepang dan kemudian pernah pula menjalankan tugas Sandi, adalah orang yang berbekal ilmu yang tinggi pula, sehingga untuk beberapa saat ia dapat bertahan melawan beberapa orang lawannya itu. Sepupu Warsilah yang kemudian mulai nampak tergesak. Ia pun tidak hanya harus melawan seorang di antara orang-orang yang datang ke rumah itu. Tetapi beberapa orang. Sedangkan sepupu Warsi itu tidak mempunyai bekal selengkap Warsi. Semakin lama pertempuran yang kemudian berlangsung di halaman depan rumah yang tidak begitu baik dan tidak. Begitu bersih itu berlangsung semakin sengit. Ternyata Warsi pun kemudian setiap kali harus bergeser surut. Di antara beberapa orang lawan Warsi itu memang terdapat seorang yang berilmu tinggi, yang mampu mengimbangi kecepatan gerak dan kekuatan Warsi. Demikian pula lawan Kirangga. Pemimpin kelompok dari orang-orang yang mendatangi rumah itu adalah seorang yang ilmunya seimbang dengan seorang senapati Jipang. Apalagi mereka masih dibantu oleh beberapa orang yang pada umumnya juga memiliki kemampuan yang memadai, sehingga mereka mampu mempersulit kedudukan Warsi dan Kirangga. Apalagi sepupu Warsi itu. Dalam keadaan yang semakin terdersak, Warsi telah mempergunakan senjatanya yang mendebarkan. Rantainya telah berputaran. Terasa anginnya menyambar-nyambar sementara desinnya mulai menggetarkan jantung. Kirangga pun telah mempergunakan pedangnya pula. Dengan tangkasnya ia berloncatan menyusup di antara lawan-lawannya dan menyelinap di sela-sela ujung senjata. Sebenarnya lah yang paling sulit adalah sepupu Warsi. Meskipun ia juga sudah bersenjata, namun kemampuannya terbatas. Karena itu, maka ia pun telah semakin terdesak. Keadaannya menjadi semakin sulit. Bahkan berbahaya. Kirandu Keling menarik nafas dalam-dalam. Dari kegelapan mereka melihat pertempuran dalam keremangan cahaya lampu minyak yang lemah di sudut rumah itu dan oncor yang sinarnya kemerah-merahan di regol halaman. Puguh, di esis Kirandu Keling, keadaan orang tuamu dan bibimu menjadi semakin terdesak. Puguh termangu-mangu. Sekilas dikenangnya, bagaimana tubuhnya dikoyak oleh luka karena kuku dan gigi harimau yang garang itu. Tulang-tulangnya bagaikan berpatahan ketika membentur bebatuhan dan pepohonan hutan ketika harimau itu berguling-guling. Rasa-rasanya ia sudah hampir mati karenanya. Puguh, apakah kau bersedia membantu orang tuamu dan bibimu yang mengalami kesulitan? Aku telah menyelamatkan ibumu dua kali dari perang tanding yang sangat garang. Kini ibumu menghadapi bukan saja seorang. Tetapi beberapa orang dengan tataran ilmu yang memadai. Bahkan seorang di antaranya memiliki ilmu yang hampir setingkat dengan ibumu. Karena itu, maka menurut perhitungan, ibumu tidak akan dapat memenangkan pertempuran itu. Demikian pula ayahmu. Apalagi bibimu itu, berkata Kirandu Keling. Mereka memang memerlukan pertolongan. Puguh, gurunya menyambung pula. Puguh menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu kakeknya mendesak, jangan menunggu sampai terlambat. Jawablah. Kami berdua akan menurut keputusanmu. Jika kau katakan tidak, maka kami pun tidak akan membantu mereka. Kami akan melihat bagaimana kedua orang tuamu dan bibimu terkapar mati di halaman rumah ini. Rumah tempat mereka bersembunyi beberapa lama. Tetapi jika kau ingin membantunya, maka kami pun akan melakukannya. Mudah-mudahan kedua orang tuamu selamat. Mudah-mudahan pula, peristiwa ini akan dapat mempengaruhi kera berpikir kedua orang tuamu. Setidak-tidaknya tentang dirimu. S. Sulit bagi mereka untuk berubah, berkata Puguh. Ayah dan ibu adalah orang-orang yang jantungnya telah terbentuk dengan pola tertentu. Sulit untuk merubahnya. Peristiwa ini justru akan membuat mereka semakin mendendam kepada setiap orang. Mungkin Puguh. Tetapi sikapnya kepadamu mudah-mudahan akan terpengaruh oleh keputusanmu kali ini, berkata Kirandu Keling. Lalu, tetapi semuanya terserah kepadamu. Puguh tidak segera menjawab. Ia memang melihat kedua orang tuanya terdesak. Meskipun Warsi telah mempergunakan senjatanya yang diandalkannya. Namun lawannya pun telah bersenjata pula. Di kedua tangannya telah tergenggam Trisula bertangkai pendek. Bahkan sekali rantai ibunya berhasil dibelit oleh Trisula lawannya. Untuk beberapa saat keduanya saling menghentakkan kekuatannya. Dalam keadaan yang demikian hampir saja Warsi terkena tusukan lawannya yang lain dari arah yang berbeda. Bahkan kemudian beberapa ujung senjata yang lain berdatangan teracu ke arahnya. Untunglah bahwa rantainya cepat terurai sehingga ibunya tidak mengalami bencana karenanya. Tetapi Puguh masih saja termangu-mangu. Ia tetap berpendapat bahwa kedua orang tuanya itu memang berniat menyingkirkannya tanpa alasan yang dapat dimengertinya. Namun tiba-tiba saja jantungnya bergetar, ia melihat bibinya terloncat jauh mengambil jarak. Ternyata pundak bibinya itu telah terluka. Dan pada saat yang hampir bersamaan, ibunya terpaksa berguling beberapa kali, kemudian meloncat dan berdiri pada sebelah lututnya sambil memutar rantainya, sehingga beberapa orang yang memburunya telah tertahan di lingkaran sejauh panjang rantainya. Bagaimanapun juga Puguh adalah seorang anak yang mengakui dilahirkan oleh ibunya. Karena itu, hampir di luar sadarnya di saat ia melihat bibi dan terutama ibunya mengalami kesulitan, maka ia pun berkata, kita memang harus melibatkan diri kek. Tetapi ketika Puguh hampir saja meloncat, kakeknya menggamitnya sambil berkata, kau terluka Puguh. Aku hanya ingin mendengar sikapmu. Kemudian, biarlah kami yang tua-tua ini turun ke arna. Kau masih harus beristirahat. Apa maksud kakek sebenarnya bertanya Puguh? Ternyata kau adalah anak yang baik. Betapapun. Kecewamu terhadap orang tuamu, namun dalam keadaan yang paling sulit, kau bersedia menolongnya, berkata kakeknya. Namun kemudian, tetapi keadaan wadapmu agaknya kurang memungkinkan. Puguh termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, tidak kek. Aku sudah baik. Aku sudah sehat. Lukaku tidak lagi terasa sakit. Kau memaksa diri, berkata Kirandu Keling. Tidak, jawab Puguh. Kirandu Keling memang tidak dapat menahan Puguh lagi. Namun demikian ia pun berpesan, hati-hatilah. Biarlah bajumu longgar, agar lukamu tidak terkelupas lagi oleh bajumu itu. Puguh memang mengurai kancing bajunya sehingga bajunya itu terbuka di depan. Kemudian tanpa berkata. Apapun lagi, ia pun telah meloncat dari kegelapan, langsung dengan pedang yang berputaran. Dengan garangnya Puguh telah memasuki arena di lingkaran pertempuran bersama ibunya. Pedangnya yang berputaran itu pun kemudian menebas orang-orang yang mengepung ibunya sehingga kepungan itu pun telah pecah. Ibunya memang terkejut melihat kehadiran Puguh. Ia tidak mengira bahwa Puguh akan dengan begitu saja datang membantunya setelah anak itu diusirnya, diumpatinya dan pendadarannya yang dianggap tidak berhasil sepenuhnya itu. Dengan demikian maka sebagian dari lawan Warsi itu pun telah berpindah melawan Puguh. Dua orang yang bertubuh garang telah memisahkan diri dari mereka yang masih bertempur melawan Warsi. Warsi pun kemudian telah bergeser memberi tempat kepada Puguh untuk bertempur, sekaligus untuk melihat sejauh mana anak itu telah menyadap ilmu dari gurunya. Sebenarnya lah bahwa Puguh yang muda itu telah memiliki bekal yang lengkap. Ilmu pedangnya ternyata cukup mendebarkan kedua lawannya. Setiap kali kedua lawannya harus meloncat mengambil jarak ketika mereka mengalami kesulitan menghadapi pedang Puguh yang berputaran. Sekilas ibunya sempat melihat ilmu pedang anaknya itu. Apalagi ibunya pun mengerti bahwa Puguh itu sedang terluka. Meskipun tidak membahayakan jiwanya, namun luka-luka itu tentu akan mengganggunya. Tetapi sementara itu, keadaan Warsi menjadi semakin baik. Di samping orang yang memiliki ilmu yang tinggi itu tinggal dua orang lagi yang bertempur melawannya. Meskipun Warsi masih juga harus memeras tenaga dan kemampuannya, namun ia setiap kali masih mampu berlindung di balik putaran rantainya yang mendebarkan itu. Kirangga pun kemudian ternyata mengalami kesulitan pula. Dalam kepungan lawannya, Kirangga seakan-akan telah kehilangan kesempatan untuk melepaskan diri. Karena itu, maka ia pun telah memusatkan segala kemampuannya untuk mempertahankan diri karena ia tidak lagi sempat menyerang lawan-lawannya yang mengepungnya semakin rapat. Betapapun tinggi ilmu Kirangga, yang pernah menjadi seorang senapati di Jepang, serta pernah pula menjadi seorang petugas sandi yang disegani, namun ternyata menghadapi beberapa orang sekaligus serta seorang di antaranya yang berilmu tinggi, Kirangga tidak banyak dapat berbuat. Bahkan rasa-rasanya ujung-ujung senjata lawannya itu pun menjadi semakin dekat dengan kulitnya, sehingga akhirnya, satu di antara ujung-ujung senjata lawannya itu telah tergores di tubuhnya. Meskipun hanya segores kecil, tetapi bajunya pada bagian belakang pundaknya telah koyak, bahkan kulitnya pun telah terluka meskipun tidak cukup dalam. Namun dari luka itu memang telah terasa meleleh darah. Kirangga menggeram. Ia pun kemudian telah menghentakkan ilmunya. Sebagai seorang senapati maka ia memiliki pengalaman yang sangat luas. Tetapi geraknya semakin dibatasi oleh kepungan yang semakin rapat. Kirangga itu juga melihat bahwa Puguh telah melibatkan diri membantu ibunya dengan mengurangi jumlah lawannya. Dengan demikian tugas Warsi itu memang menjadi lebih ringan. Namun satu pertanyaan telah melonjak di dadanya, apakah aku dapat keluar dari pertempuran ini dengan selamat? Tetapi Kirangga itu mulai berpengharapan lagi ketika ia melihat Kirandu Keling tiba-tiba saja sudah memasuki arena. Meskipun Kirandu Keling sudah terlalu tua, tetapi ternyata ia masih mampu menunjukkan satu kemampuan yang luar biasa. Ternyata bahwa dengan gerakan yang tidak diketahui, tiba-tiba saja sebuah pedang telah dirampasnya dari orang-orang yang mengepung Kirangga itu. Demikian pedang itu berputar, maka rasa-rasanya lawan-lawannya telah terdorong surut. Terima kasih, berkata Kirangga. Namun Kirandu Keling menjawab, aku melakukannya karena kebaikan anak yang kau sebut anakmu tetapi sangat kau benci itu. Karena ia mengira bahwa kau benar-benar ayahnya, maka ia telah memaksa aku dan Ki ajar untuk ikut bertempur sekarang ini. Kirangga menggeram. Hampir saja ia berteriak, pergilah jika kau mau pergi. Tetapi kata-kata itu tersangkut di kerongkongan ketika ia melihat gelombang serangan yang datang kemudian. Namun bersama Kirandu Keling, maka Kirangga benar-benar merasa nafasnya menjadi sedikit longgar. Bahkan lawan-lawannya hampir tidak sempat berbuat sesuatu atasnya, karena setiap kali senjata Kirandu Keling telah mendesak mereka beberapa langkah surut. Di lingkaran pertempuran yang lain, Ki ajar kepaguhan telah membantu sepupu warsi yang sudah hampir kehilangan kesempatan untuk tetap bertahan. Luka yang tergores di tubuhnya telah menjadi semakin banyak dan darah pun telah mengalir dari luka-lukanya itu. Pada saat-saat ia sudah berputus asa, maka Ki ajar kepaguhan itu pun telah hadir di arna. Saudara sepupu warsi itu belum mengetahui tataran kemampuan Ki ajar kepaguhan. Karena itu, ketika Ki ajar itu memasuki arna pertempuran perempuan itu berkata, Menyingkirlah sajalah Ki sanak. Biarlah aku menyelesaikan pertempuran ini apapun akibatnya. Jika aku harus mati, biarlah aku mati. Tetapi bukankah kau tidak mempunyai kewajiban untuk mati seperti aku karena aku adalah sepupu warsi. Aku adalah pemomong anak warsi, berkata Ki ajar paguhan, karena itu, aku pun wajib membantumu. Perempuan itu tidak bertanya lebih lanjut. Namun ia pun telah menjadi sangat kagum melihat apa yang telah dilakukan oleh Ki ajar paguhan kemudian. Yang kemudian telah menjadi sangat garang adalah Ki rangga yang bertempur melawan beberapa orang bersama Ki randu keling. Justru karena kemampuan Ki randu keling yang seakan-akan tidak dapat diukur, maka Ki rangga pun sempat menekan lawannya. Ia kemudian seakan-akan telah bertempur seorang melawan seorang dengan pemimpin kelompok yang mendatangi rumah itu. Sementara itu yang lain selalu dihalau oleh Ki randu keling dengan pedangnya. Bahkan kemudian di luar kemauan orang-orang yang sedang bertempur itu, maka arna pertempuran itu pun telah terpisah. Ki randu keling harus bertempur melawan empat orang, sementara Ki rangga tinggal melayani seorang di antara mereka. Namun adalah sulit bagi Ki rangga untuk dengan cepat menyelesaikannya, karena ternyata orang itu memiliki kemampuan yang tinggi pula. Yang mengalami nasib yang buruk adalah orang-orang yang bertempur melawan sepupu warsi itu. Karena luka-luka di tubuhnya, maka orang itu menjadi sangat marah. Ketika sebagian dari lawan-lawannya harus bertempur melawan ki ajar yang tidak mereka mengerti tingkat kemampuannya, maka sepupu warsi itu mendapat kesempatan untuk membalas sakit hati dan sakit di tubuhnya. Dengan sisa tenaganya, maka ia pun telah mampu memisahkan seorang di antara lawan-lawannya, sementara yang lain terlibat dalam pertempuran yang sengit dengan ki ajar paguhan yang bersenjata sebatang tongkat besi yang juga dapat dirampasnya dari salah seorang lawannya sebagaimana Ki randu keling. Sepupu warsi itu ternyata juga memiliki kemampuan yang cukup tinggi. Ketika bertempur melawan beberapa orang sekaligus ia memang menemui kesulitan, bahwa tubuhnya mulai terluka. Tetapi ketika ia mendapat kesempatan bertempur hanya dengan seorang lawan, maka lawannya lah yang segera mengalami kesulitan. Dengan tangkasnya sepupu warsi itu melihat lawannya dalam pertempuran berjarak pendek, lebih pendek dari senjata masing-masing. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka sepupu warsi itu telah menggerakkan senjatanya. Menepis senjata lawannya ke samping, namun kemudian memutar senjatanya sendiri dan langsung mematuk ke dada menembus jantung. Lawannya terkejut. Matanya terbelalak. Namun kemudian orang itu tidak lagi mampu mempertahankan hidupnya. Sepupu warsi itu meloncat surut sambil menarik senjatanya. Lawannya pun kemudian telah terhuyung-huyung dan jatuh tertelungkup. Seorang kawannya yang melihat menjadi marah sekali. Ia pun segera meninggalkan kiajar paguhan dan menyerang perempuan itu. Namun ujung senjatanya sama sekali tidak menyentuhnya. Pedang lawannya itu menyambar di atas kepalanya ketika perempuan itu merendah. Hampir berbareng, tangannya telah terjulur lurus. Senjatanya hampir saja mengenai lambung. Namun lawannya itu segera menggeliat. Satu loncatan kecil saja ke samping sambil memutar tubuhnya. Senjata perempuan itu pun berputar pula menebas mendatar. Tetapi lawannya yang baru itu sempat meloncat mundur. Namun demikian ketika kakinya berjejak di tanah, perempuan itu telah memburunya, menggapai tubuhnya dengan pedang. Lawannya tidak mempunyai kesempatan lain kecuali menjatuhkan diri sambil berguling. Dengan serta merta kemudian melenting berdiri sambil menyilangkan senjatanya di muka dadanya siap menghadapi segala kemungkinan. Saudara sepupu warsi itu tidak membiarkannya. Ia pun telah meloncat pula dan menebas mendatar. Lawannya masih sempat mengelak bahkan telah menyerangnya pula dengan senjata yang berputaran. Namun saudara sepupu warsi itu ternyata lebih tangkas. Sambil meloncat. Kesamping ia menebas mengarah ke dada. Namun dengan serta merta ia menggeliat dan berputar setengah putaran dengan cepat. Tangannya pun terjulur menikam lambung. Ketika lawannya mengayunkan senjatanya menangkis serangan itu, ia pun telah menarik senjata dan dengan serta merta mengangkatnya dan terayun dras. Lawannya terkejut sekali mengalami serangan itu. Senjata perempuan itu bagaikan akan membelah kepalanya. Karena itu, maka ia pun telah meloncat ke samping. Tetapi yang terjadi adalah tidak dimengertinya. Senjata perempuan itu tidak terayun tegak lurus dari atas kepalanya dan membelah ubun-ubunnya, tetapi demikian ia meloncat ke samping. Senjata itu telah terayun mendatar mengoyak lambungnya. Orang itu telah terlempar beberapa langkah surut. Namun ia tidak berhasil menjaga keseimbangannya sehingga ia pun telah jatuh berguling di tanah. Di bagian lain, pertempuran telah berubah sama sekali. Rasa-rasanya di lingkungan yang lain kirang galah yang tinggal bertempur dengan pemimpin dari orang-orang yang datang ke rumah itu. Sementara yang lain, tanpa mereka ketahui terjadinya, menjadi tidak berdaya lagi. Sebagian terbaring diam, sedangkan seorang di antara mereka masih sempat merangkak menepi. Di lingkaran pertempuran yang satu lagi, puguh yang terluka masih saja bertempur dengan garangnya melawan dua orang lawan. Dengan mengerahkan tenaganya, maka puguh berhasil bertahan dan bahkan sekali-sekali menyerang. Namun beberapa saat kemudian, terasa darahnya pula mengalir lagi dari luka-luka di punggung. Bukan karena luka-luka baru dalam pertempuran itu. Tetapi luka-luka yang didapatkannya di saat ia bertempur melawan seekor harimau di hutan perburuan itu. Kirandu Keling yang sudah kehilangan semua lawan-lawannya yang diambilnya dari kirangga kecuali seorang yang nampaknya memiliki kemampuan seimbang, melihat keadaan puguh. Kirandu Keling memang mencemaskan keadaan anak muda itu. Luka-lukanya akan dapat berdarah lagi sebagaimana telah terjadi, sedangkan Warsi pun telah menjadi semakin terdesak. Karena ia masih belum sembuh benar, maka Warsi tidak dapat meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Seperti pesan Kirandu Keling, ia tidak dapat melepaskan ilmu gelap ngambarnya. Jika ia memaksakannya, maka jantungnya akan dapat terganggu sehingga ilmu itu akan dapat memukulnya sendiri. Karena itu, maka seorang di antara lawan-lawannya itu telah mendesaknya sambil berkata lantang, Mana Aji gelap ngampar itu? Aku kira kau akan melepaskan suaramu yang nyaring yang akan menghentak-hentak isi dada kami. Memecahkan jantung kami dan mematahkan tulang-tulang iga kami. Warsi mengeram. Memang hampir saja ia kehilangan kesabaran dan melepaskan ilmu gelap ngambarnya. Namun ketika ia melihat Kirandu Keling melangkah mendekati arna pertempuran itu, niat itu diurungkannya. Beberapa saat Kirandu Keling menunggui pertempuran itu. Tetapi dua orang yang bertempur di lingkaran itu adalah dua orang yang semuanya sedang terluka. Sejenak Kirandu Keling berpaling ke arna yang lain lagi. Tetapi nampaknya Kiajar Paguhan dan Sepupu Warsi itu pun akan segera menyelesaikan pertempuran itu. Karena itu, maka sejenak kemudian Kirandu Keling pun telah mendekati Puguh sambil berkata, Puguh, lu kamu akan kambuh kembali. Puguh tidak menjawab. Ia memang tahu pasti bahwa darah sudah terlanjur meleleh. Tenaganya pun mulai terasa susut. Tetapi ia tidak ingin menjadi seorang yang disebut cengeng oleh ibunya. Namun kakeknya lah yang kemudian berkata, biarlah lain kali kau tunjukkan kemampuanmu seutuhnya. Sekarang kau sedang terluka. Puguh masih saja tidak menyaut. Namun Warsi yang semakin terdesak itu mendengar kata-kata Kirandu Keling. Sementara itu, Warsi pun melihat bahwa Kirandu Keling telah memasuki arna. Ia telah mengambil satu di antara lawan Puguh. Begitu mudahnya. Dalam waktu yang singkat maka orang itu telah terlempar dari arna dan jatuh berguling. Agaknya tulang punggung terasa bagaikan patah. Ketika ia mencoba untuk bangkit, maka ia pun telah berjongkok kembali. Bahkan kemudian merangkak perlahan-lahan menepi. Kirandu Keling pun kemudian berpaling kepada lawan-lawan Warsi. Perlahan-lahannya melangkah mendekat. Seperti yang dilakukan atas lawan Puguh, maka ia pun telah memungut seorang di antara mereka. Memang kemudian terjadi pertempuran beberapa saat dengan Kirandu Keling. Tetapi akhirnya orang itu pun telah terlempar pula membentur sebatang pohon. Rasa-rasanya tulang. Lengannya lah yang retak oleh benturan yang keras itu. Karena itu, maka ia pun tidak lagi sanggup melanjutkan pertempuran. Perasaan sakit telah mencengkamnya sehingga mulutnya selalu menyeringai menahan sakit yang hampir tidak tertanggungkan. Giliran berikutnya adalah lawan Warsi yang seorang lagi. Orang itu pun tidak akan dapat bertahan terlalu lama melawan Kirandu Keling. Namun dalam pada itu, lawan Warsi yang mengetahui keadaan kelompoknya menjadi sulit, telah berusaha menghentakkan ilmunya. Tubuhnya tiba-tiba saja mengeras bagaikan batu. Benturan-benturan senjata yang terjadi justru telah menggetarkan tangan Warsi. Sepasang Trisula di tangan orang itu, terayun-ayun mengerikan. Rantai yang diayunkan Warsi dengan sekuat tenaganya, kadang-kadang justru terpental. Jika senjata itu membelit salah satu dari kedua Trisula itu, maka Warsi akan mengalami kesulitan. Kirandu Keling yang dalam waktu yang singkat telah menyelesaikan lawannya, ternyata tidak sampai hati melihat kesulitan yang dialami oleh Warsi dan apalagi puguh yang darahnya semakin banyak mengalir, sehingga kekuatannya pun susut. Karena itu, maka dengan serta mertaki Randu Keling telah menghentikan pertempuran antara puguh dan lawannya. Tiba-tiba saja lawannya itu bagaikan lumpuh dan jatuh terguling di tanah. Puguh yang berdiri termangu-mangu ternyata tidak menghunjamkan senjatanya di dada lawannya yang tidak berdaya. Dibiarkannya saja lawannya berusaha untuk bangkit. Bahkan puguh telah mundur selangkah sambil mempersiapkan diri. Tetapi ternyata lawannya tidak mampu lagi bangkit. Sementara itu, Warsi yang belum sembuh benar itu telah mengalami kesulitan yang gawat. Meskipun lawannya kemudian tinggal seorang, tetapi tenaganya benar-benar telah susut. Pundaknya yang pernah dilukai isuari di pangkal lehernya mulai terasa mengganggu. Sementara itu, ilmunya masih belum cukup mapan untuk melepaskan aji gelap ngampar. Sedangkan lawannya menjadi semakin garang. Tubuhnya benar-benar bagaikan menjadi batu. Ketika sekali ujung rantai Warsi sempat menyentuh tubuh itu, rasa-rasanya tubuh itu tidak terpengaruh sama sekali. Kirandu Keling tidak dapat membiarkan kesulitan yang dialami oleh Warsi. Meskipun menurut penilaian Kirandu Keling, jika ilmu Warsi dalam keadaan utuh, maka orang itu tidak akan mampu mengalahkannya. Selain ilmu gelap ngampar, maka Warsi akan dapat melawan kekuatan orang itu dengan hentakan-hentakan ilmunya. Tetapi dalam keadaan yang tidak menguntungkan, Warsi tidak akan dapat mempergunakan kemampuannya seutuhnya. Apalagi jika Warsi akan dapat melawan kekuatan orang itu dengan hentakan-hentakan ilmunya. Tetapi dalam keadaan yang tidak menguntungkan, Warsi tidak akan dapat mempergunakan kemampuannya seutuhnya. Apalagi jika Warsi mendapat kesempatan bertempur di bawah sinar bulan penuh, meskipun Kirandu Keling pun menganggap bahwa pengaruh sinar bulan itu terutama adalah pengaruh jiwani yang akan dapat muncul sebagai pengaruh kewadagan karena gelora yang dasyat di dalam diri Warsi. Karena itu, maka Kirandu Keling pun telah ikut campur pula. Perlahan-lahan ia mendekati arna pertempuran antara Warsi dengan lawannya yang semakin garang itu. Tanpa minta izin kepada Warsi, maka Kirandu Keling telah melibatkan diri. Bahkan kemudian ia pun telah mendesak lawan Warsi itu untuk bergeser menjauhinya. Warsi berdiri termangu-mangu. Ia tidak dapat ingkar dari kenyataan bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan lawannya itu dalam keadaannya. Ia masih belum dapat mengerahkan kekuatan dan kemampuan ilmunya karena lukanya memang belum sembuh. Bahkan rasa-rasanya tubuhnya telah mulai menjadi sangat lemah. Tanpa kehadiran Kirandu Keling dan anaknya, Puguh, maka kemungkinan yang lain akan dapat terjadi. Karena itu Warsi tidak dapat mencegah Kirandu Keling yang telah merebut lawannya. Untuk saat ia telah melupakan harga dirinya. Apalagi Kirandu Keling adalah orang yang telah menyelamatkannya sampai dua kali serta orang tua yang masih mempunyai aliran darah dari sumber yang sama. Karena itu maka Warsi tidak menghalangi kakeknya itu mengambil lawannya. Untuk beberapa saat Warsi sempat menyaksikan Kirandu Keling bertempur melawan orang itu. Orang yang mampu menjadikan dirinya sekeras batu, namun yang masih mampu bergerak secepat dan setangkas burung sikatan. Tetapi Kirandu Keling adalah orang yang mumpuni. Orang yang memiliki ilmu yang jarang ada bandingnya. Karena itu, maka bagaimanapun juga lawannya mengerahkan ilmunya, namun ia tidak akan mampu mengatasi tingkat kemampuan ilmu Kirandu Keling. Karena itu perlahan-lahan orang itu terdesak. Semakin lama orang itu semakin mengalami kesulitan. Namun keadaan Warsi pun menjadi semakin lemah. Ia telah memeras ilmunya yang mampu dikerahkan sampai tuntas justru dalam keadaannya yang lemah. Untunglah bahwa ia masih dapat menahan diri tidak melepaskan ilmu puncaknya, sehingga ia tidak kehabisan tenaga dan jalur nafasnya tidak terputus karenanya. Tetapi dalam keadaan yang sangat lemah, hampir saja Warsi tidak dapat bertahan tegak berdiri. Untunglah Puguh dengan cepat meloncat menahannya sehingga ibunya itu tidak terjatuh di tanah. Perlahan-lahan dan hati-hati Puguh membawa ibunya menepi. Kemudian dia dudukannya ibunya di sudut sambil bersandar dinding. Puguh sendiri, pandangan matanya sudah mulai menjadi kabur. Tetapi seperti saat ia bertempur melawan Harimau, ia tidak mau menjadi pingsan. Karena itu, ia pun masih juga bertahan menunggu ibunya yang sangat lemah. Kirangga melihat keadaan itu. Tetapi ia masih bertempur melawan seorang yang memiliki ilmu seimbang. Bahkan semakin lama Kirangga bertempur, maka Ki Kangga pun menjadi semakin yakin bahwa orang itu tentu juga seorang prajurit. Unsur-unsur geraknya meskipun berlandaskan pada ilmu dari sebuah perguruan, namun perkembangannya menunjukkan tanda-tanda keprajuritan. Betapapun Kirangga mengerahkan ilmunya, namun ia tidak dapat dengan cepat mengalahkan lawannya. Karena itu, maka ia tidak segera dapat menolong Warsi. Rasa-rasanya Kirangga tidak rela melihat anak yang dibencinya itu sempat menolong ibunya. Namun Kirangga itu tidak dapat terlepas dari lawannya yang sangat marah itu. Sementara itu, sepupu Warsi pun telah selesai pula dengan lawan-lawannya dibantu oleh Kiajar Pakuhan. Karena itu, maka ia pun telah mendekati Warsi dan membantu menolong Warsi. Bahkan sepupu Warsi yang juga terluka itu telah bergegas masuk ke ruang dalam dan sempat membawa semangkuk air. Minumlah Warsi, berkata perempuan itu. Warsi minum seteguk. Terasa kerongkongannya yang kering itu pun menjadi basah. Dalam pada itu, sikap Kirandu Keling terhadap lawannya yang seorang ini agak berbeda dengan yang lain. Kirandu Keling membiarkan lawan-lawannya yang lain kehilangan kemampuannya untuk melawan. Tetapi sama sekali tidak membunuhnya. Namun yang seorang ini agak berbeda. Justru semakin lama ia melakukan perlawanan, maka Kirandu Keling pun menjadi semakin marah. Akhirnya, ketika Kirandu Keling menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya, orang itu memang tidak dapat bertahan. Tubuhnya memang keras seperti batu oleh kekuatan ilmunya, tetapi Kirandu Keling tidak berusaha memecahkan batu itu. Tetapi tangannya lah yang seakan-akan telah membara. Dengan jari-jarinya yang mengembang, maka Kirandu Keling telah menyentuh tubuh lawannya. Meskipun tubuh itu menjadi sekeras batu, tetapi jari-jari Kirandu Keling yang membara itu sempat juga membakar kulitnya. Beberapa saat pertempuran itu berlangsung. Namun akhirnya orang itu tidak berhasil mempertahankan dirinya, bahkan mempertahankan hidupnya. Pada saat-saat Kirandu Keling benar-benar marah, maka beberapa kali sentuhan tangan Kirandu Keling tidak saja terasa panas kulitnya. Namun hentakan ilmu Kirandu Keling rasa-rasanya telah meruntuhkan isi dadanya. Ketika sebuah serangan telapak tangan Kirandu Keling mengenai dada orang itu, maka tulang-tulang iganya telah berpatahan. Tubuhnya yang mengeras seperti batu tidak mampu bertahan terhadap serangan Kirandu Keling itu. Apalagi Kirandu Keling memang tidak menahan dirinya. Orang itu menurut Kirandu Keling adalah orang yang bertanggung jawab bersama-sama dengan lawan Kirangga. Terima kasih telah menonton!